Akhir. Tidak ada seorangpun yang berani membunuh anggota Istana Suci Al-Kaid di hadapanku. Kamu hanyalah makhluk tertinggi, jadi metode tercela macam apa yang kamu gunakan untuk meminjam lautan lava yang begitu kuat untuk membunuh yang pertama? Pangeran Istana Suci Al-Kaidku, Supreme Jin menatap tajam ke arah Zuowen saat dia bertanya. Lelucon yang luar biasa, metode tercela apa yang saya gunakan? Lautan lava adalah metode saya sendiri. Bagaimana itu bisa menjadi metode tercela di mulutmu? Tatapan Zuowen menjadi dingin, Supreme Jin jelas-jelas berusaha menyalahkannya. Orang-orang di Pengadilan Suci Al-Kaid benar-benar tidak tahu malu. Mereka berusaha mencari alasan untuk menyalahkan Zuowen meskipun mereka kalah. Itu benar, kakakku terkenal sepanjang hidupnya. Dia sangat berbakat. Bagaimana semut sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Anda pasti menggunakan metode tercela untuk membunuh kakak saya. Yuan Sheng melangkah keluar dari ruang terbuka dan menunjuk ke arah Zuowen sambil berteriak. Saat ini, Yuan Kong juga keluar dari stasiun. Matanya dipenuhi rasa dingin saat dia menatap Zuowen. Jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu bisa mencari alasan. Yuan Zhao tenggelam oleh lautan lahar di depan semua orang. Mengapa Anda mengatakan bahwa saya, Zuowen, menggunakan metode yang tercela? Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Dan kamu, yang kalah, terus-menerus mengatakan bahwa aku adalah semut yang maha tinggi. Saat itu, kamu kehilangan lengan karena aku. Lalu kamu jadi apa? Bukankah kamu lebih buruk dari semut? Pada titik ini, mata tajam Zuowen menatap dingin ke arah Yuan Sheng, yang berdiri di ruang terbuka. Yang terakhir tanpa sadar mundur selangkah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Kamu masih mencoba berdalih. Menurutku kamu benar-benar mendekati kematian. Anda tidak hanya menggunakan metode tercela untuk merebut tempat pertama Yuan Zhao, Anda bahkan menggunakan beberapa metode tercela untuk membunuh Yuan Zhao. Orang yang hina dan tidak tahu malu sepertimu tidak punya hak untuk masuk Akademi Ilahi. Mati. Begitu Supreme Jin selesai berbicara, energi mengerikan meledak. Seketika, sembilan bintang emas turun dari langit dan menghantam Zuowen, berniat untuk menghancurkan Zuowen sampai mati. Semua orang di stasiun tercengang. Tidak ada yang menyangka Supreme Jin akan menyerang saat ini. Faktanya, tidak ada peringatan sama sekali. Terlebih lagi, serangan Supreme Jin sangat mengerikan. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak peduli seberapa menantangnya Zuowen, mustahil baginya untuk selamat dari serangan ini. Bagaimanapun, Jin tertinggi adalah eksistensi yang menakutkan di alam Kaisar Langit Ketiga. Bahkan seorang kultifator di puncak alam yang mulia surgawi akan dimusnahkan dalam sekejap dihadapannya. Ledakan. Ledakan. Namun, saat sembilan bintang emas hendak mencapai langit di atas Zuowen, kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Kemudian, sembilan bintang emas yang menakutkan dimusnahkan pada saat yang sama ketika Jin tertinggi didorong kembali oleh kekuatan ini. Suara mendesing. Seorang lelaki tua yang tampak baik hati berdiri di depan Zuowen. Namun, lelaki tua itu tidak lagi memiliki senyuman lembut di wajahnya. Sebaliknya, ekspresinya dingin dan matanya dipenuhi rasa dingin. Jin tertinggi. Zuowen adalah raja pendatang baru dari halaman luar tahun ini. Kamu menyerangku bahkan tanpa menyapaku. Apa maksudnya ini? Orang tua itu adalah kepala sekolah. Saat itu, kepala sekolah berteriak dengan dingin. Agung Jin tercengang. Segera setelah itu, ekspresinya berubah dan dia berdalih. Din. Jangan tertipu oleh perkataan sepihak orang ini. Apa aku ingin kamu ikut campur dalam urusanku? Apakah Anda dekan pengadilan luar atau saya dekan pengadilan luar? Tatapan dekan menjadi lebih dingin. Jin Agung benar-benar memaksakan peruntungannya. Ekspresi tertinggi Jin membeku. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, Harap tenang, Din. Saya terlalu impulsif sekarang. Dekan melirik ke arah Supreme Jin dengan acuh-ta'acuh. Lalu ia mengibaskan lengan bajunya dan berkata, Kau harus ingat bahwa ini adalah pulau roh indah dan bukan dinasti suci Al-Kait. Jika kau berani membunuh Zuowen atau murid pengadilan luar lainnya di pulau roh indah, aku akan membunuhmu. Bahkan Holy Lord dari dinasti suci Al-Kait tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hati Agung Jin bergetar saat mendengar kata-kata ini. Dekan itu sangat kejam. Dia sebenarnya telah mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Jelas sekali dia melindungi Zuowen. Jika dia benar-benar berani menyentuh Zuowen, kemungkinan besar dekan akan melakukan apa yang dia katakan dan membunuhnya. Berdasarkan latar belakang pulau roh Splendid, jika dekan benar-benar membunuhnya, penguasa suci dari dinasti suci Al-Kait tidak akan bisa menyelamatkannya. Orang-orang lain di stasiun juga terkejut. Kata-kata dekan itu terlalu kejam. Demi Zuowen, dekan bahkan berani membunuh jin tertinggi. Siapa lagi yang berani menyentuh Zuowen di pulau roh indah? Setelah mengucapkan kata-kata ini, dekan membawa Zuowen ke stasiun. Zuowen sedikit terkejut dengan sikap dekan. Meski bakatnya memang kuat dan berhasil meraih juara pertama di antara mahasiswa baru, Zuowen selalu merasa sikap dekan terhadapnya sangat berbeda dengan yang lain. Pada saat ini, sembilan orang jenius lainnya di stasiun sedang memandang Zuowen dengan sangat ketakutan. Mereka sangat menyadari betapa menakutkannya Yuan Zhao. Yuan Zhao adalah yang mulia surgawi dan kecakapan bertarungnya juga jauh lebih unggul dari para jenius lainnya. Namun, dia masih belum bisa menang melawan Zuowen, yang hanya berada di panggung tertinggi. Saudara Zuowen, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan begitu galak. Anda jelas hanya berada di tahap maha tinggi, tetapi kecakapan bertarung Anda sangat mengerikan. Bahkan Yuan Zhao dibunuh olehmu. Mou Lingtian datang ke sisi Zuowen dan tersenyum pahit. Saat itu, di dep rahu layar tanpa batas, Zuowen telah melawan Yuan Sheng dan memotong salah satu lengan Yuan Sheng. Pada saat itu, Mou Lingtian sudah berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan Zuowen. Namun, setelah tes rekrutmen pengadilan luar dimulai, Zuowen berulang kali memecahkan rekor dan norma, menyebabkan Mou Lingtian terkejut berulang kali. Baru pada akhirnya Mou Lingtian menyadari bahwa dia tidak melebih-lebihkan Zuowen, tetapi meremehkan kekuatan Zuowen. Setelah periode kontak ini, Mou Lingtian juga menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui Zuowen lagi. Tubuh Zuowen sepertinya diselimuti lapisan kabut. Hanya ketika dia mengangkat satu lapisan dan berpikir bahwa dia telah sepenuhnya mengetahui rahasia Zuowen barulah dia menyadari bahwa ada lapisan kabut lain di dalam lapisan ini. Seolah-olah tidak ada akhirnya. Zuowen mengangkat bahu dan berkata dengan ambigu, sebenarnya, ada sedikit keberuntungan. Mou Lingtian menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak mempercayai kata-kata Zuowen. Namun, dia juga sangat pintar. Dia tahu Zuowen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang topik ini, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak. Setelah bertukar beberapa kata dengannya, dia diam-diam menunggu pengaturan dekan. Kali ini tes rekrutmen pengadilan luar sudah benar-benar berakhir. Pak Tua ini sangat bersyukur karena kualitas mahasiswa baru angkatan ini sangat bagus. Memasuki pengadilan luar, kalian semua tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi pada kekuatan kalian untuk memperjuangkannya. Sebelumnya, kalian semua adalah jenius terbaik di vaksi masing-masing, dan fondasi kalian sangat bagus. Namun, lelaki tua ini ingin memberi tahu kalian bahwa jalur perang kalian baru saja dimulai. Kalian semua memang jenius, namun gelar jenius hanya berlaku di daerah kalian masing-masing. Tapi sekarang, kamu sudah masuk Akademi Ilahi, jadi kamu adalah murid Akademi tersebut. Terlebih lagi, lelaki tua ini dapat dengan jelas memberitahumu bahwa bakat dan kekuatanmu di seluruh pengadilan luar sebenarnya tidak terlalu kuat. Di pengadilan luar, banyak orang yang lebih muda darimu dan lebih kuat darimu. Oleh karena itu, setelah memasuki pengadilan luar, jangan sombong karena bakatmu. Itu hanya akan sia-sia menghancurkan bakatmu. Ketika dekan mengatakan ini, dia melihat banyak dari 500 orang memiliki sedikit ketidaksetujuan di mata mereka. Dia tahu bahwa kata-katanya tidak banyak berpengaruh. Namun dekan tidak putus asa. Ada jauh lebih banyak orang jenius di pengadilan luar daripada di dunia luar. Begitu anak-anak kecil ini benar-benar memasuki pelataran luar, mereka akan mengetahui seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Baiklah, orang tua ini telah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Sekarang, 10 siswa baru teratas akan mengikuti orang tua ini. Kalian bertuju akan bertanggung jawab atas orang-orang yang tersisa. Dekan menginstruksikan keempat lelaki tua di belakangnya, serta Cheng Dong, Hu Jia, dan Qi Ji. Kemudian, dia memimpin Zhuawan, Yun Zhongyang, Palem-Palem, dan 10 jenius lainnya keluar dari tempat itu. Melihat sosok Zhuawan yang akan pergi, Jin tertinggi dan Kaisar Beladiri lainnya tampak sangat muram. Kali ini, dinasti Suci Al-Kaid menderita kerugian besar. Yuan Zhao adalah seorang jenius terkuat di dinasti Suci Al-Kaid. Tidak masalah baginya untuk naik ke alam Kaisar Beladiri. Selain itu, jika ada beberapa peluang, dia bisa langsung menerobos ke alam Kaisar Beladiri tingkat menengah. Terlebih lagi, penguasa Suci dari dinasti Suci Al-Kaid memiliki niat untuk menyerahkan tahta kepada Yuan Zhao. Dia hanya menunggu Yuan Zhao menyelesaikan studinya di Akademi Ilahi sebelum naik tahta sebagai penguasa Suci Al-Kaid yang baru. Tapi sekarang, karena Zhuawan yang tercelah itu, Yuan Zhao mati di depan mereka. Apalagi jenazahnya pun tidak tertinggal. Mereka tidak akan bisa melaporkan kembali kepada atasannya. Saat Supreme Jin dan Supreme Jin mengerutkan kening dengan sedih, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di samping mereka dan mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka. Supreme Jin dan Supreme Jin, yang tadinya mengerutkan kening dengan sedih, tiba-tiba menjadi ceria. Mata mereka bahkan bersinar dengan cahaya dingin yang dalam. Setelah Dekan membawa 10 siswa baru terbaik pergi, keempat lelaki tua, Cheng Dong, Qi Ji, dan Hu Jia mulai mengatur siswa baru yang tersisa di belakang mereka. Qi Ji, jangan pergi dulu. Taruhan kami sebelumnya masih berlaku. Serahkan chipnya? Ya, Cheng Dong tiba-tiba berjalan di depan Qi Ji dan berkata dengan penuh semangat. Bahkan Cheng Dong tidak menyangka Zuawan benar-benar akan memenangkan gelar Raja Pendatang baru kali ini. Kita harus tahu bahwa anak itu baru berada di tahap supremasi dan sudah memiliki kekuatan tempur yang sangat mengejutkan. Jika dia maju ke tahap supremasi emas atau bahkan tahap supremasi surgawi, bukankah kekuatan tempurnya akan menjadi lebih mengerikan? Cheng Dong yakin jika basis budidaya Zuawan ingin maju ke tahap supremasi surgawi, kekuatan tempurnya akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik realem Kaisar Beladiri. Untuk memiliki kekuatan Kaisar Beladiri sebelum menjadi Kaisar Beladiri, seorang jenius yang mengerikan sangat jarang terjadi di pengadilan luar mereka. Mungkin hanya para jenius mengerikan yang menduduki peringkat teratas dalam peringkat supremasi surgawi yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Saat ini, wajah Kiji berwarna hijau dan putih. Bahkan dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Seharusnya itu adalah taruhan yang ada di dalam tas, namun berakhir sedemikian rupa sehingga dia merasa tidak berdaya. Yuan Zhao, supremasi surgawi tingkat menengah, tidak hanya tidak memenangkan gelar raja pendatang baru, ia bahkan kehilangan nyawanya. Kiji benar-benar tidak menyangka ini. Kiji, apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Saya juga hadir saat itu. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Hu Jia juga datang dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Kiji berubah menjadi lebih buruk. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan harta karun spiritual pangkat kerajaan tingkat rendah berbentuk perisai yang telah dia janjikan. 1002. Menara Arcane dan Menara Budidaya Wajah Kiji merosot. Heaven Rising Sword adalah harta karun spiritual natal miliknya. Jika dia kehilangannya, itu akan berdampak besar pada kekuatannya. Melihat penampilan Kiji, Cheng Dong tidak tahu apa yang dipikirkan Kiji. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kiji, apakah kamu menarik kembali kata-katamu? Kiji dengan dingin mendengus dan berkata, Cheng Dong, jangan khawatir. Aku, Kiji, tidak seburuk itu. Namun, Heaven Rising Sword adalah harta karun spiritual natalku. Hal ini terlalu penting bagi saya. Terlebih lagi, Anda bukan seorang kultifator pedang. Apa gunanya bagimu? Oleh karena itu, saya berencana menggunakan poin kontribusi yang setara untuk ditukar dengan Heaven Rising Sword. Cheng Dong mengerutkan kening dan mengangguk, pedang pengangkat surga memang tidak berguna bagiku. Gunakan poin kontribusi untuk menukar persetujuanku. Dengan nilai Heaven Rising Sword, 100 ribu poin kontribusi seharusnya tidak terlalu banyak, bukan? Mendengar ini, wajah Kiji berubah menjadi hijau. Mengapa Cheng Dong tidak merampoknya saja? 100 ribu poin kontribusi adalah sesuatu yang membutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun untuk diakumulasikan. Namun, memikirkan pentingnya pedang pengangkat surga, Kiji akhirnya menyetujui persyaratan Cheng Dong dan mentransfer 100 ribu poin kontribusi ke Cheng Dong. Setelah menerima 100 ribu poin kontribusi, suasana hati Cheng Dong sedang baik. Tentu saja, kesannya terhadap Zua Wen meningkat. Jika bukan karena Zua Wen, dia tidak akan bisa mendapatkan 100 ribu poin kontribusi dengan mudah. Saya adalah saya. Serangkaian ledakan sonic menembus langit di atas kota utama Pulau Roh Unggul. Mereka tiba di pusat kota utama. Di tengah kota utama, terdapat kompleks bangunan yang sangat besar. Ada menara tinggi, pavilion, taman, gunung palsu, dan wangi bunga. Apalagi di kompleks ini banyak pejuang muda yang datang dan pergi dari waktu ke waktu. Itu tampak sangat hidup. Ini adalah inti dari kota utama, pelataran luar akademi Roh Unggul. Di masa depan, kamu akan berkultivasi di sini selama beberapa tahun. Dekan menunjuk ke kompleks besar di bawah dan tersenyum pada 10 mahasiswa baru di belakangnya. Zua Wen juga mengikuti di belakang Dekan, melihat ke bawah ke gedung-gedung di bawah. Tatapannya mengandung sedikit emosi. Ukuran kota utama sudah cukup dilebih-lebihkan, namun inti dari kota utama, akademi ilahi, bahkan lebih mengejutkan. Ini sebenarnya menempati setengah dari luas permukaan kota utama. Seluruh halaman luar seperti dunia kecil dengan ekosistemnya sendiri. Di dalamnya, praktis ada segalanya. Fasilitasnya lengkap, dan Zua Wen menemukan ada dua bangunan yang menonjol dari yang lain di Excellent Divinity Institute. Kedua bangunan ini berbentuk menara. Salah satunya ditutupi oleh Rune Aneh yang tak terhitung jumlahnya yang terpancar dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Zua Wen dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa Rune di menara adalah karya seorang arcanis, dan merupakan karya yang sangat bermutu tinggi. Sedangkan untuk bangunan mirip menara lainnya, permukaannya sebenarnya berwarna merah dan biru. Zua Wen juga menemukan bahwa di menara merah dan biru ini, menara merah bergulung dengan panas terik, sedangkan menara biru mengeluarkan udara dingin yang mengerikan. Seolah-olah energi es dan api telah menyatu sempurna di menara ini. Semuanya tampak begitu harmonis. Hmm, Rune suci api es sedang bergerak. Ketika pandangan Zua Wen terfokus pada menara merah dan biru, Rune suci api es di punggung tangannya tiba-tiba mulai bergerak. Untungnya, Zua Wen dengan paksa menekan gerakan aneh ini, sehingga tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Namun, pandangan Zua Wen tertuju pada menara merah dan biru. Menara yang memiliki perpaduan energi es dan api ini pasti memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Ice Fire Holy Rune. Menara ini seharusnya memiliki jejak asal muasal Ice Fire Holy Rune. Suara Xiao Hei terdengar pelan di benak Zua Wen, menyebabkan pupil mata Zua Wen mengecil. Jejak asal yang lain, mungkinkah itu tubuh asli dari Ice Fire Holy Rune? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, Mungkinkah kamu tidak ingat apa yang dikatakan Roh Rune dari Ice Fire Holy Rune? Orang itu mengatakan bahwa tubuh aslinya berada di Aula Es dan Api di halaman dalam Akademi Ilahi. Ini hanya halaman luar, jadi bagaimana tubuh asli Ice Fire Holy Rune bisa ada di sini? Zua Wen mengangguk. Xiao Hei benar. Saat itu, Roh Rune dengan jelas mengatakan bahwa tubuh aslinya berada di Aula Es dan Api di halaman dalam. Kata-kata ini seharusnya benar. Adapun menara yang terbentuk dari perpaduan energi es dan api di halaman luar, kemungkinan besar dibangun oleh seseorang dari halaman luar untuk meniru Aula Es dan Api di halaman dalam. Namun, apa tujuan dari menara ini? Dekan juga memperhatikan bahwa pandangan 10 orang di belakangnya tertuju pada 2 menara di halaman dalam. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia menjelaskan, kedua menara ini adalah bangunan terpenting di halaman luar. Saat dia berbicara, tangan kanan dekan menunjuk ke menara yang ditutupi dengan Rune dan berkata, menara ini disebut Menara Arcane. Menara ini dibangun oleh kepala arcanis halaman luar, Lord Mu Feng. Tujuannya adalah untuk memelihara halaman luar. Jenius dengan bakat energi mental. Mu Feng. Mata Zua Wen berbinar. Dia sangat akrab dengan nama Mu Feng. Saat itu, Penatua Si Yuan telah menyebutkan orang ini kepadanya. Dikatakan bahwa Mu Feng memiliki petunjuk tentang batu seribu lipat yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penggabungan 9 jenis api bumi. Selain itu, Indra Tajam Zua Wen memperhatikan bahwa dekan sangat menghormati Mu Feng. Ketika dia menambahkan kata, Tuan, matanya dipenuhi kekaguman. Zua Wen tahu bahwa Mu Feng ini tidak sederhana. Sangat mungkin bahwa dia adalah Arcane Heavenly Master yang telah menyiapkan arah pengumpulan Yuan di kota utama yang disebutkan oleh Little Black. Jika memang benar demikian, maka Mu Feng memang luar biasa. Meskipun Zua Wen belum pernah melihat betapa menakutkannya seorang guru surgawi misterius, Xiao Hei memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap mereka. Mereka jauh lebih menakutkan daripada ahli alam kaisar biasa. Lagipula, seorang master surgawi Arcane mampu menciptakan formasi asal kelas 7 yang sebanding dengan senjata iblis. Tidak diragukan lagi, bahkan ahli alam kaisar tingkat tinggi pun tidak akan berani memprovokasi seorang guru surgawi Arcane. Bagaimanapun, formasi asal kelas 7 terlalu menakutkan. Setelah memperkenalkan menara Arcane, dekan menunjuk ke menara merah dan biru dengan tangan kanannya lagi dan berkata, ini adalah menara budidaya halaman luar. Menara ini mengandung energi es dan api yang kuat. Energi ini sangat misterius dan dapat melemahkan meridian Anda. Meningkatkan kapasitas meridian Anda dan menyediakan jalan pintas untuk kultifasi Anda. Suosh suosh suosh. Begitu dekan mengatakan itu, para jenius lainnya di belakangnya segera melihat ke menara budidaya. Di antara mereka, selain Zwa Won yang memiliki bakat menjadi seorang Arcanis, yang lain tidak memiliki bakat tersebut. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak tertarik dengan menara Arcane. Namun, menara budidaya ini sebenarnya memiliki efek melemahkan meridian seorang kultifator. Hal ini menarik perhatian semua orang. Dalam budidaya seorang kultifator, dantian adalah yang paling penting, diikuti oleh meridian. Bagaimanapun, meridian adalah saluran yang menyalurkan origen energi ke dantian. Meridian tubuh manusia sangat rumit dan terbagi menjadi banyak jenis. Misalnya 8 meridian luar biasa, 12 meridian, meridian Ren dan Du, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa meridian merupakan organ penting bagi budidaya seorang kultifator. Namun, meridian adalah bawaan. Beberapa orang dilahirkan dengan meridian tebal yang dapat mengandung energi asal beberapa kali lebih banyak daripada orang normal. Secara alami, kecepatan kultifasi mereka akan beberapa kali lebih cepat daripada orang normal. Orang-orang ini umumnya dikenal sebagai orang jenius. Beberapa orang dilahirkan dengan meridian kecil yang bahkan bisa diblokir. Mereka tidak dapat mengandung banyak energi asal dan kecepatan budidaya mereka akan sangat lambat. Beberapa orang bahkan tidak bisa berkultifasi. Orang-orang ini adalah sampah dan ditakdirkan untuk tidak bernasib sama dengan jalur perang. Adapun metode penempaan meridian, pada dasarnya belum pernah terdengar di dunia luar. Bahkan bisa dikatakan sangat jarang terjadi. Lagi pula, jika metode seperti itu benar-benar ada, maka sangat mungkin untuk menciptakan seorang jenius yang mengerikan dengan kecepatan kultifasi yang mengerikan. Tapi sekarang, menara budidaya di halaman luar ini sebenarnya memiliki efek melemahkan meridian. Hal ini menyebabkan ekspresi 10 orang berubah. Mereka semua menatap menara budidaya dengan tatapan membara. Mereka juga akhirnya tahu mengapa para siswa Akademi Ilahi Unggul semuanya luar biasa. Hal ini terutama disebabkan oleh menara budidaya. Dekan, pasti ada harga untuk masuk ke menara budidaya kan? Palem-palem yang membawa pedang panjang di punggungnya tiba-tiba bertanya. Dekan menganggup dan berkata, tentu saja, jika Anda ingin memasuki menara budidaya untuk berkultifasi, maka Anda harus membayar sejumlah poin kontribusi yang sesuai. Apalagi menara budidaya memiliki total 10 lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin baik efek tempurnya. Tentunya kontribusi poin yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi. Dekan, bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi? Yun Zhongyang juga membuka mulutnya dan bertanya. Poin kontribusi? Sesuai dengan namanya, Anda harus memberikan kontribusi ke Akademi untuk mendapatkan poin kontribusi. Di Excellent Defined Academy, ada banyak cara untuk mendapatkan poin kontribusi. Di masa depan, Anda perlahan akan mengetahuinya. Namun, cara paling umum untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan menerima misi Akademi. Setelah menyelesaikan misi, Anda akan dapat memperoleh poin kontribusi. Mendengar penjelasan Dekan, Zewawen, Palem-Palem, dan 10 orang lainnya menganggupkan kepala. Sepertinya poin kontribusi sangat penting di Akademi. Tahukah kamu kenapa aku memanggil kalian bersepuluh ke sini sendirian? Dekan tersenyum dan bertanya kepada 10 orang di belakangnya. Zewawen dan yang lainnya secara alami menggelengkan kepala saat mereka diam-diam mengutup dalam hati. Siapa yang bisa menebak pikiran Anda? Lagi pula, kamu adalah 10 mahasiswa baru tahun ini. Untuk bisa menonjol dari puluhan ribu orang, kamu sudah membuktikan bakat dan kemampuanmu. Aku secara khusus membawamu ke sini terutama untuk memberimu hadiah 10 besar mahasiswa baru. Sekarang, ikuti aku. Aku akan membawamu untuk menerima hadiahmu. Setelah mengatakan itu, Dekan melambaikan lengan bajunya dan membawa mereka ke Akademi Ilahi Unggul. Akademi Ilahi Unggul memang sangat besar. Di dalamnya, ada banyak pavilion dan teras. Selain itu, para siswa Akademi Ilahi luar biasa yang mereka temui sepanjang perjalanan semuanya penuh energi dan memiliki kultivasi yang kuat. Ketika para siswa Akademi Ilahi Unggul melihat Dekan membawa Zhuowen, palem-palem, dan 10 orang lainnya ke dalam, pertama-tama mereka mengungkapkan ekspresi keheranan sebelum dengan hormat membungkuk ke arah Dekan. Zhuowen bahkan memperhatikan bahwa banyak siswa di sekitarnya menunjuk ke 10 dari mereka dan berbisik satu sama lain, seolah-olah mereka sedang mengagumi binatang eksotis yang langka. Sehubungan dengan para senior di sekitarnya yang menunjuk dan berbisik, Zhuowen juga merasa sedikit tidak berdaya. Namun, dia tidak mengambil hati. Dekan membawa mereka 10 melewati koridor kuno, pavilion, dan halaman. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pavilion yang agak besar. Ini adalah ruang belajar. Di sekeliling dinding ruangan terdapat lukisan dan kaligrafi. Di tengah ruangan terdapat meja kayu berbahan kayu cendana merah. Di sisi meja kayu terdapat deretan buku. Itu tampak elegan dan unik. Seribu tiga. Penghitung kontribusi. Berdiri di depan meja, 10 orang saling memandang dengan cemas. Mereka tidak pernah menyangka Dekan akan memberi mereka dua jenis penghargaan. Dekan, bisakah poin kontribusi digunakan untuk menukar harta roh, ramuan, dan sejenisnya? Palem-Palem tiba-tiba berdiri dan bertanya. Tentu saja, Dekan mengangguk. Kalau begitu aku akan memilih poin kontribusi. Palem-Palem berkata dengan tenang. Karena poin kontribusi dapat ditukar dengan harta roh dan ramuan, dan Dekan mengatakan bahwa poin kontribusi dapat digunakan untuk memasuki pagoda budidaya, jelas bahwa poin kontribusi lebih fleksibel daripada objek fisik. Terlebih lagi, di Akademi Ilahi Garcia, poin kontribusi pasti akan digunakan di mana saja. Oleh karena itu, Palem-Palem memilih untuk menukar poin kontribusi. Lagi pula, dengan poin kontribusi, Niscaya akan lebih mudah melakukan sesuatu di Akademi. Mata Dekan menunjukkan sedikit kelicikan saat dia bertanya, apakah Anda yakin ingin memilih poin kontribusi? Palem-Palem sedikit curiga dengan sikap Dekan. Matanya menyipit saat dia mengangguk, saya yakin. Dekan mengangguk dan melihat kesembilan lainnya, bagaimana dengan kalian sembilan? Apakah sama dengan pilihan Palem-Palem? Apakah Anda juga harus memilih poin kontribusi? Mereka tidak bodoh dan tentu saja tahu bahwa poin kontribusi lebih fleksibel daripada objek fisik. Akan aneh jika mereka tidak memilih poin kontribusi. Zua Wen merasa sikap Dekan agak aneh. Meski merasa ada yang tidak beres, Zua Wen tetap memilih poin kontribusi. Bagaimanapun, poin kontribusi harus menjadi mata uang Akademi Ilahi Garcia. Di akademi, poin kontribusi pasti dibutuhkan di mana-mana. Jika seseorang tidak memiliki poin kontribusi di awal, pasti akan sulit untuk maju di akademi. Tapi apa arti tatapan licik di mata Dekan itu? Mungkinkah dibalik hadiah poin kontribusi, ada rahasia lain? Karena kalian semua sudah memutuskan, maka hadiah kalian akan diubah menjadi poin kontribusi. Kali ini, peringkat pertama hingga ke-10 akan diberi poin kontribusi dari 10 ribu hingga seribu. Tempat pertama adalah 10 ribu dan tempat ke-10 adalah seribu. Mengatakan itu, Dekan melambaikan lengan bajunya dan 10 sinar hitam terbang keluar. Kemudian, 10 sinar hitam itu seperti ular kecil yang melingkari pergelangan tangan kanan Zua Wen dan sembilan lainnya, berubah menjadi sesuatu seperti pelindung pergelangan tangan. Zua Wen terkejut. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan menemukan ada pelindung tangan hitam di pergelangan tangan kanannya. Di tengah pelindung pergelangan tangan, ada layar cahaya selebar 1 inci. Layar cahaya menunjukkan angka 10 ribu. Benda ini mencatat poin kontribusi yang kamu punya. Angka di dalamnya mewakili poin kontribusi yang kamu punya, kata Dekan tidak tergesa-gesa. Semua orang kembali sadar dan mengangguk. Sepertinya apa yang disebut contribution counter matter ini adalah item yang cukup penting. Itu sebenarnya adalah media dan pembawa poin kontribusi, yang digunakan untuk mencatat jumlah poin kontribusi. Tatapan Zua Wen tertuju pada tangan Moling Tian di sampingnya. Ia melihat metran kontribusi di tangan Moling Tian menunjukkan angka seribu. Jelas, jumlah poin kontribusi yang diberikan oleh Dekan bukanlah hal yang tidak adil. Baiklah, hadiahnya telah diberikan kepada kalian semua. Selanjutnya saya akan perintahkan orang untuk mengatur akomodasi untuk 500 mahasiswa baru. Strip Giok ini telah mencatat lokasi geografis Institut Jiassen. Akomodasi Anda juga ditandai dengan jelas. Mengatakan ini, Dekan melambaikan lengan bajunya lagi. 10 keping batu Giok terbang dan mendarat di tangan 10 siswa. Selain itu, Institut Jiassen selalu menjadi sekolah gratis. Tidak akan ada pembatasan apapun terhadap kebebasan Anda, dan Anda juga tidak akan dipaksa untuk belajar apapun. Namun, ada satu hal yang harus Anda ingat. Di masa depan, Anda harus membayar biaya tetap sebesar 20 ribu poin kontribusi kepada Institut setiap tahun. Jika Anda tidak dapat mencapai jumlah ini, Anda akan dikeluarkan. Ketika kata-kata Dekan keluar, 10 orang dari mereka gemetar. Perkataan Dekan cukup enak didengar. Dia tidak akan membatasi kebebasan mereka, juga tidak akan memaksa mereka untuk belajar apapun. Namun, ketika dia mengatakan bahwa mereka harus membayar 20 ribu poin kontribusi setiap tahun, 10 dari mereka terdiam. Berdasarkan reward siswa baru, tidak mudah untuk mendapatkan poin kontribusi tersebut. Namun, Dekan ini membuka mulutnya seperti singa. Setiap tahun, mereka harus membayar 20 ribu poin kontribusi. Jika mereka tidak mampu mencapai jumlah tersebut, mereka akan dikeluarkan. Bukankah ini memaksa mereka untuk terus melakukan misi mengumpulkan poin kontribusi untuk membayar biaya sekolah? 10 dari mereka saling memandang. Dekan ini terlihat baik dan ramah, tetapi kenyataannya, dia adalah seekor rubah tua yang licik. Din, aku ingin bertanya tentang seseorang. Tiba-tiba, Zewawan berdiri. Oh, siapa ini? Sudut mulut Dekan terangkat. Zewawan mengepalkan tangannya dan bertanya dengan penuh semangat, apakah ada gadis bernama Mu Cheng Sui di pengadilan luar? Mu Cheng Sui. Dekan terkejut pada awalnya, tapi segera setelah itu, dia menganggup dan melanjutkan, ya, bakat gadis kecil ini sangat kuat. Penampilannya di pengadilan luar sangat kuat. Lalu di mana dia sekarang? Jantung Zewawan hampir melompat keluar. Mu Cheng Sui sebenarnya berada di pengadilan luar. Tiga bulan lalu, gadis kecil ini maju ke alam kaisar dan dipromosikan memasuki pengadilan dalam. Dekan tiba-tiba berkata, kalimat ini seperti seember air dingin, menyebabkan Zewawan membeku di tempatnya. Apakah pengadilan dalam ada di sembilan dunia bawah? Dan bagaimana saya bisa masuk ke pengadilan negeri? Zewawan mengerutkan kening dan bertanya dengan kecewa. Persyaratan terendah untuk memasuki pengadilan dalam adalah alam kaisar. Jika Anda dapat maju ke alam kaisar di pengadilan luar, maka Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki pengadilan dalam. Dekan berkata dengan acuh tak acuh. Alam kaisar. Zewawan mengerutkan kening. Ia tidak menyangka persyaratan untuk masuk pengadilan negeri begitu tinggi. Seseorang setidaknya harus berada di alam kaisar untuk masuk. Sepertinya aku tidak akan bisa melihatmu Cheng Sui untuk sementara waktu. Untungnya, masih ada dua tahun sebelum racun dingin itu muncul. Seharusnya masih ada waktu. Meski kecewa, Zewawan tidak kehilangan semangat juangnya. Sebaliknya, dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Baiklah, kalian bisa meninggalkan tempat ini. Anda juga bisa berjalan-jalan di sekitar akademi dan membiasakan diri dengan suasananya. Pada titik ini, mata dekan bersinar dengan sedikit kelicikan. Sepuluh dari mereka mengangguk, tetapi di dalam hati mereka, mereka bingung. Dekan ini membawa mereka ke sini tanpa alasan, hanya untuk memberi mereka beberapa poin hadiah dan kemudian pergi dengan beberapa patah kata. Ini sedikit tidak bisa dijelaskan. Saudara Zewo, mari kita berjalan-jalan di Akademi Jia Sen dan mengenal suasananya. Molintian datang ke sisi Zewawan dan tersenyum. Zewawan mengangguk. Saat dia hendak pergi bersama Molintian, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi jalannya. Mengangkat kepalanya, dia melihat tatapan tajam palem de menatap lurus ke arah Zewawan. Apa masalahnya? Zewawan bertanya dengan acuh tak acuh. Zewawan, kamu sangat kuat. Di gua seribu binatang, aku merasa rendah diri dan mengaku kalah. Namun, ini adalah Akademi Jia Sen. Dengan bakat saya dan sumber daya Akademi, budidaya dan kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Jika saatnya tiba, saya akan meminta nasihat Anda. Ketika saatnya tiba, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kata palem de penuh semangat juang. Zewawan tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Di sisi lain, kamu tidak boleh mengecewakanku. Upil palem de menyusut, tapi dia tertawa dan berkata, Jangan khawatir, lain kali kita bertarung, kamu tidak akan kecewa. Setelah mengatakan itu, palem de berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Zewawan mengangguk sambil melihat punggung tajam palem tri. Hati bela diri palem tri sangat kuat. Meskipun dia telah dikalahkan oleh Zewawan di gua segudang binatang, dia tidak memiliki kebencian apapun. Sebaliknya, dia malah semakin bertekad untuk menekuni seni bela diri. Dengan mentalitas dan bakat palem de saat ini, Zewawan tahu bahwa pencapaian palem de di masa depan tidak akan rendah. Begitu palem de pergi, Zewawan merasakan tatapan berbisa diarahkan padanya. Memalingkan kepalanya, dia melihat Yunzong yang menatapnya dengan ekspresi tidak ramah, seolah dia akan melahapnya. Apa, Anda tidak puas? Apakah menurut Anda hukuman mematahkan lengan saja tidak cukup? Zewawan berkata dengan acuh tak acuh. Kelopak mata Yunzong yang berkedut dan dia dengan dingin berkata, jangan terlalu sombong. Apakah menurutmu apapun bisa terjadi di Akademi Jiasen? Anda hanya berada di alam yang mulia saat ini, sementara saya sudah menjadi yang mulia surgawi. Aku pasti akan menjadi kaisar bela diri sebelum kamu. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana kamu akan menjadi lawanku. Setelah mengatakan itu, Yunzong yang pergi dengan angkuh, sementara Zewawan mencibir. Yunzong yang telah kalah dua kali darinya, jadi mungkin itu meninggalkan bayangan di hatinya. Dengan kondisi pikirannya saat ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk maju ke alam kaisar bela diri. Selain itu, saat Yunzong yang membaik, Zewawan juga meningkat. Ketika saatnya tiba, Yunzong yang mungkin akan mengalami kekalahan telak di tangannya lagi. Zewawan tidak terlalu memperhatikan kata-kata Yunzong yang. Zewawan adalah tipe orang yang tidak akan menyinggung perasaan orang lain kecuali mereka menyinggung perasaannya. Jika seseorang menyinggung perasaannya, Zewawan pasti akan menggunakan metode yang menggelegar untuk memberi mereka pelajaran. Tentu saja, bukan hanya Yunzong yang memandangnya dengan kebencian. Di antara mereka, Sky Origin peringkat kelima juga memiliki tatapan yang sangat tidak ramah. Di depan gua segudang binatang, Zewawan tidak hanya mengalahkan dia dan saudara laki-laki ketiganya, tetapi saudara laki-laki tertuanya, Yuan Zhao, juga meninggal karena Zewawan. Dinasti Suci Al-Kaid dan Zewawan sudah tidak bisa didamaikan, jadi bagaimana Sky Origin bisa bersikap baik pada Zewawan. Namun, Sky Origin tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman aneh pada Zewawan dan pergi. Melihat punggung Sky Origin, Zewawan sedikit mengernyit. Dia merasa Sky Origin bertingkah aneh. Adapun mengapa dia memiliki perasaan seperti itu, Zewawan tidak bisa menjelaskannya. Sepertinya aku harus berhati-hati terhadap Sky Origin dan Yuan Sheng bersaudara. Menyipitkan matanya, Zewawan bergumam dengan suara rendah. Meskipun Yuan Sheng dan Sky Origin lebih lemah darinya, dia takut kedua bersaudara itu akan memikirkan cara untuk melawannya. Oleh karena itu, dia harus waspada terhadap mereka. Saat keluar dari ruang kerja dekan, ada sebuah kotak yang sangat besar 100 meter di depan ruang kerja. Ada banyak siswa berseragam Akademi Ilahi yang berdiri di alun-alun. Para siswa ini menyilangkan tangan di depan dada seolah sedang menunggu sesuatu. Ketika Zewawan, palem-palem, dan mahasiswa baru lainnya keluar dari ruang kerja dan tiba di alun-alun, para siswa yang menunggu segera berdiri seperti kucing yang mencium bau darah. Mereka menatap Zewawan dan mahasiswa baru lainnya dengan mata menyala-nyala, seolah-olah mereka adalah pemburu yang telah melihat mangsanya. Zewawan sedikit mengernyit. Orang-orang ini seharusnya adalah senior di Akademi, jadi mengapa mereka berkumpul di alun-alun? Terlebih lagi, sepertinya mereka sedang menunggu mereka bersepuluh. Haha, Anda akhirnya keluar. Kami sudah lama menunggumu, juniorku sayang. 1004. Meraih poin kontribusi. Siapa kamu? Sepertinya kami tidak mengenal Anda, bukan. Mengapa kamu menunggu kami? Yun Zongyang adalah orang pertama yang berbicara. Dia menatap pria kekar itu dengan tatapan nakal. Baru saja, dia merasakan aura pria kekar itu berada di puncak alam yang mulia emas. Kultifasinya satu tingkat lebih rendah darinya. Dengan kepribadian Yun Zongyang yang sulit diatur, dia secara alami tidak bisa mentolerir seorang kultifator dengan kultifasi yang lebih rendah darinya berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Tentu saja, Zewawan merupakan pengecualian. Bagaimanapun, kekuatan tempur Zewawan terlalu kuat. Meskipun Yun Zongyang sombong, dia harus mengakui bahwa Zewawan memang lebih kuat darinya. Tapi siapa pria kekar di depannya ini? Dia hanya berada di puncak alam yang mulia emas, namun dia berani meneriakinya. Dia bahkan memandangnya seolah dia tidak peduli sama sekali. Pria kekar itu terkekeh. Dia sepertinya tidak peduli dengan sikap Yun Zongyang. Sebaliknya, dia menunjuk ke penghitung poin kontribusi di tangan kanan Yun Zongyang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sepuluh dari kalian harus menjadi sepuluh mahasiswa baru tahun ini. Saya khawatir kalian telah menerima cukup banyak poin kontribusi sebagai hadiah, kanan. Jika anda tidak ingin menderita sakit fisik, sumbangkan poin kontribusi anda. Begitu dia mengatakan ini, sepuluh mahasiswa baru, termasuk Yun Zongyang, menyipitkan mata. Tujuan para senior halaman luar yang menunggu mereka di alun-alun adalah untuk merebut poin kontribusi di tangan mereka. Suasana di alun-alun segera jatuh ke titik beku yang aneh. Zuowen, Palem, dan mahasiswa baru lainnya tidak menyangka bahwa mereka akan dicegat oleh para senior ini saat mereka keluar dari ruang kerjadekan. Melihat tatapan pria kekar itu, terlihat jelas bahwa dia sudah tahu bahwa mereka akan bisa mendapatkan poin kontribusi. Dia sengaja menunggu mereka di jalur ini dengan tujuan merebut poin kontribusi di tangan mereka. Zuowen sedikit mengernyit saat dia melihat siswa senior yang menghalangi jalan di alun-alun. Dia tidak bisa tidak mengingat kelicikan di mata dekan di ruang kerja. Tampaknya dekan sudah lama meramalkan bahwa mereka akan menghadapi situasi seperti itu. Dengan kata lain, poin kontribusi bisa diambil. Tampaknya halaman luar bukanlah tempat yang damai. Hukum rimba masih terpampang jelas di sini. Namun, ada satu hal yang lebih baik dari dunia luar, dan itu adalah mereka tidak bisa saling membunuh di akademi. Saat ini, dekan sudah keluar dari ruang kerja dan berdiri di bawah naungan pohon di daerah yang agak terpencil. Dia diam-diam menyaksikan semua yang terjadi di alun-alun di depannya, dan tanpa sadar dua sosok muncul di belakangnya. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 30 tahun dan memiliki rambut emas di kepalanya. Dia tampak seperti singa yang perkasa dan memiliki aura yang kasar. Wanita lainnya masih sangat muda. Dia memiliki sosok yang anggun dan sangat cantik. Dia memegang sitar kuno di tangannya. Mangsi, Wu Sang, bagaimana menurut kalian berdua? Dekan tiba-tiba bertanya pada dua orang di belakangnya. Mangsi berambut emas menatap punggung Zua Wen dengan ekspresi rumit. Dia berkata, sepuluh orang ini semuanya memiliki bakat yang luar biasa. Hal ini terutama terjadi pada Zua Wen. Bakatnya luar biasa mengerikan. Awalnya, aku mengira pemuda ini akan jatuh ke tangan kekaisaran King Suan. Aku tidak menyangka dia seberuntung itu. Bahkan Kaisar King pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Dekan menganggup dan tiba-tiba berkata kepada wanita cantik di sampingnya, Apakah kamu tidak ingin bertemu Zua Wen? Mo Yan Wu Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Mangsi memaksaku meninggalkan kekaisaran King Suan. Akibatnya, Zua Wen diserang dari kedua sisi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mangsi menggaruk kepalanya dan berkata dengan perasaan bersalah, Wu Sang, kamu tidak bisa menyalahkanku. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Jika kaisar King benar-benar marah, dia mungkin akan membunuh kita. Jika kaisar King adalah kaisar bela diri tingkat pertama, kita bisa melawannya bersama. Tapi kaisar King adalah kaisar bela diri tingkat kedua. Mo Yan Wu Sang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Paman Mangsi, aku mengerti maksudmu. Saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana menghadapi Zua Wen sekarang. Dekan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ke alun-alun dan berkata sambil tersenyum, Jangan katakan itu. Wu Sang, kamu telah lama berada di alam Master Surgawi Puncak. Sudah waktunya bagimu untuk menerobos ke alam kaisar. Setelah Anda berhasil, Anda akan dipromosikan ke halaman dalam seperti Muceng Sui. Mo Yan Wu Sang mengangguk. Kultifasinya berada di alam Master Surgawi Puncak. Jika dia berhasil, dia akan memiliki peluang besar untuk menerobos ke alam kaisar. Sekarang, mari kita lihat bagaimana 10 anak muda ini akan menghadapi siswa senior. Lagi pula, 10 pemuda ini masuk dalam 10 besar mahasiswa baru tahun ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan menjadi sombong dan sombong. Membiarkan siswa senior memberi mereka pelajaran akan baik untuk perkembangan mereka di masa depan. Saat dia mengatakan itu, Dekan melihat ke alun-alun di depannya dan mengamati segala sesuatu yang terjadi di sana dengan penuh minat. Mangsi dan Mo Yan Wu Sang juga melihat ke alun-alun dengan rasa ingin tahu. Mereka juga ingin mengetahui kekuatan 10 besar mahasiswa baru, terutama Zua Wen. Meskipun Zua Wen menggunakan teknik 100 transformasi untuk mengubah penampilannya, Dekan dapat mengetahui penyamaran Zua Wen. Oleh karena itu, Mo Yan Wu Sang dan Mangsi mengetahui bahwa Zua Wen ini adalah Zua Wen dari kekaisaran King Suan. Di alun-alun, konfrontasi antara 10 mahasiswa baru dan pria berwajah hitam menarik perhatian banyak orang. Mereka berkumpul untuk menonton pertunjukan. Hei Tau akan memeras mahasiswa baru lagi. 10 mahasiswa baru tahun ini akan menderita lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Meskipun Budidaya Hei Tau berada di alam Master Emas Puncak, dia sudah memiliki kekuatan bertarung seorang Guru Surgawi. Terakhir kali, dia hampir masuk daftar Guru Surgawi. Dia dapat dianggap sebagai orang pertama di bawah alam Guru Surgawi. Kami para senior tidak berani memprovokasi dia. Namun, ini juga atas persetujuan diam-diam dekan. Setiap tahun, kami para senior hanya mendapat sedikit manfaat ini. Namun kualitas mahasiswa baru tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebenarnya ada dua Guru Surgawi tahap awal. Salah satunya sepertinya adalah penggara pedang. Diskusi terdengar seperti petasan di sekitarnya. Banyak senior menatap 10 mahasiswa baru dengan mengejek. Saudara Zuo, Budidaya para senior ini tidak terlalu kuat. Bagaimana mereka bisa mengangkat kepala dan memprovokasi kita? Kata Molintian sambil mengerutkan kening. Zuo Wen juga merasa sedikit aneh. Kelompok senior yang berkumpul ini sebagian besar adalah Golden Masters dan Supremes. Tidak ada Guru Surgawi. Namun, di antara 10 mahasiswa baru, ada dua Guru Surgawi tahap awal. Selain itu, selain Zuo Wen dan Molintian, sisanya adalah Master Emas. Dia tidak tahu dari mana para senior ini mendapatkan kepercayaan diri mereka. Mereka mengira mereka bisa mengalahkan mereka. Hei Tao perlahan melangkah maju. Dia menunjuk ke arah Yun Zongyang dan berkata, Melihatmu, kamu tampaknya sangat tidak senang menyumbangkan poin kontribusi. Mungkinkah kamu ingin menolak saranku? Tatapan Yun Zongyang sangat dingin. Dia telah dihancurkan oleh Zuo Wen berkali-kali selama ujian. Itu sudah membuat hatinya terbakar amarah. Senior berwajah gelap di depannya, yang hanya berada di puncak yang mulia emas, sebenarnya berani memprovokasi dia. Dengan kepribadian Yun Zongyang, bagaimana dia bisa mentolerir hal ini? Saya pikir Anda sedang mendekati kematian. Sambil mendengus dingin, Yun Zongyang menekuk lutut dan melengkungkan pinggangnya. Lalu, dia tiba-tiba menembak seperti bola meriam. Dia dengan cepat menembak ke arah Hei Tao. Kekuatan mengerikan itu hampir membentuk gelombang udara berbentuk cincin di udara. Yo, Anda memiliki karakter yang cukup baik. Namun, izinkan saya, senior Anda, memberi Anda pelajaran yang baik. Hei Tao berkata dengan nada mengejek. Matanya memancarkan cahaya yang tajam. Dengan hentakan kakinya, kekuatan mengerikan meledak. Pada saat ini, seolah-olah sebuah gunung besar tiba-tiba muncul di atas Hei Tao, menyebabkan tekanan di sekitarnya meningkat pesat. Saat aura Hei Tao meledak, pupil Zouan menyusut. Aura Hei Tao sangat menakutkan. Itu sebenarnya jauh melampaui puncak rata-rata yang mulia emas. Bahkan rata-rata yang mulia surgawi pemula belum tentu bisa menandingi aura kuat Hei Tao. Hei Tao ini tidak sederhana. Zouan bergumam pada dirinya sendiri. Mahasiswa baru lainnya juga mengungkapkan ekspresi serius. Jelas sekali, mereka semua menyadari bahwa Hei Tao bukanlah orang biasa. Laut menyelam paus biru. Tatapan Yun Zong yang dingin. Kekuatannya meledak dan berubah menjadi lautan luas. Di permukaan laut, seekor paus biru besar bergegas keluar dari laut dan menyelam. Ia menuki ke arah Hei Tao, berniat menghancurkannya menjadi bubuk. Haha, ayolah, tinju raja tirani. Hei Tao tertawa dan meninju dengan keras. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menyebabkan jubah dan rambut panjangnya berkibar. Dalam sekejap, tinjunya mendarat di atas paus biru besar di langit. Ledakan. Suara ledakan tiba-tiba terdengar. Gelombang udara yang mengerikan menyebar, menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Kemudian, terjadilah adegan yang mengejutkan Zouan. Laut penyelaman paus biru Yun Zong yang sebenarnya dihentikan oleh tinju raja tirani Hei Tao. Ia benar-benar tidak dapat bergerak maju. Seolah-olah tinju raja tirani itu seperti gunung besar di hadapan paus biru besar. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Istirahat. 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 Hei Tao meraung marah. Pukulan demi pukulan mendarat di paus biru. Angin dari pukulannya bersiul dan membentuk badai. Aura tinju yang ganas menghantam tanah. Niat tinju yang menakutkan sepertinya menembus langit dan meledakkan cakrawala. Niat tinju. Melihat aura tinju Hei Tao yang tak terhentikan, Zouan sekilas tahu bahwa Hei Tao telah menguasai niat tinju yang kuat. Selain itu, itu harus menjadi niat pertama yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Itu sangat kuat dan mendominasi. Ledakan. 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 Hei Tao terus-menerus memukul puluhan kali. Niat tinju yang menakutkan itu sangat mengerikan. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di udara. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh aura tinju yang kuat. Pukulan terakhir, tinju Raja Tirani. Hei Tao menghentakkan kakinya dan langsung muncul di atas paus biru. Dia menginjak kepala paus biru dan meninju dengan keras. Saat pukulan itu mendarat, seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh. Bang! Paus biru itu meratap dan langsung berubah menjadi bubuk biru. Pukulan ini secara langsung menghancurkan laut penyelaman paus biru milik Yun Zongyang. Berdebar! 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 Mata Yun Zongyang dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mundur puluhan langkah dan bahkan sedikit bingung. Ada apa dengan senior ini? Dia hanya seorang yang mulia emas. Bagaimana kekuatan tempurnya begitu menakutkan? Itu benar-benar menembus laut paus biru yang terendam dengan mudah. Seribu lima. Kasihan Yun Zongyang. Begitu dia mengatakan itu, para senior lainnya yang berkumpul di sekitar tertawa. Mereka memandang Yun Zongyang dengan ejekan. Mata Yun Zongyang sangat suram, tapi diam-diam dia terkejut dengan kekuatan tempur Hei Tau. Hei Tau hanya berada di puncak alam yang mulia emas, jadi mengapa kekuatan tempurnya begitu menakutkan? Mungkinkah kekuatan tempur para senior di halaman luar jauh melebihi budidaya mereka? Adik juniorku sayang, saya tidak ingin mempersulit Anda. Serahkan poin kontribusi Anda, Hei Tau merentangkan tangannya dan berkata pada Yun Zongyang dengan nada mengejek. Anda menginginkan poin kontribusi saya. Saya rasa Anda tidak memiliki apa yang diperlukan. Mata Yun Zongyang sangat dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung muncul di depan Hei Tau. Trisula biru muncul di tangannya. Itu adalah tombak dewa laut. Pengorbanan dewa laut. Yun Zongyang membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, laut di sekitar Yun Zongyang melonjak dengan gelombang besar. Kemudian, tombak dewa laut berubah menjadi tulang punggung dewa laut. Dengan laut sebagai dagingnya, hantu dewa laut yang sangat besar terbentuk. Mengaum. Dewa laut. Yun Zongyang meraum. Hantu dewa laut maju selangkah dan bergegas menuju Hei Tau. Kaki raksasanya seperti pilar yang mampu menopang langit. Ia tidak ragu-ragu menginjak kepala Hei Tau. Ia ingin menghancurkan Hei Tau sampai mati. Mata Hei Tau bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia tertawa keras dan melontarkan pukulan lagi. Pukulan ini seakan mampu menembus langit, seperti meteor yang melesat melintasi langit berbintang. Meteor biduk. Suara samar terdengar. Kemudian, energi tinju seperti meteor menembus kehampaan dan jatuh. Dalam sekejap, meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan dan menghantam hantu dewa laut dengan keras. Retakan. Hujan meteor mengandung energi tinju yang sangat menakutkan. Kekuatan pukulan ini jauh lebih kuat daripada tinju Raja Tirani milik Hei Tau. Di bawah energi tinju seperti meteor, hantu dewa laut dimusnahkan sepenuhnya dan berubah menjadi ketiadaan. Poci. Yun Zongyang memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sepucat salju saat dia mundur. Hei Tau, sebaliknya, tidak menunjukkan belas kasihan. Seperti hantu, dia langsung muncul di depan Yun Zongyang dan dengan kejam menginjaknya. Gemuruh. Yun Zongyang tertangkap basah. Dia hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya sebelum punggungnya menyentuh tanah. Kekuatan mengerikan itu hampir membuatnya pingsan. Sembilan mahasiswa baru lainnya memandang dengan kaget. Yun Zongyang menduduki peringkat ketiga di antara mahasiswa baru dan tingkat kultifasinya berada pada tahap awal alam yang mulia surgawi. Namun, dia diinjak-injak oleh Hei Tau begitu saja. Apalagi saat Hei Tau menggunakan Celestial Meteor. Kekuatannya sangat menakutkan. Ditambah dengan niat tinju Hei Tau yang kuat, dia mampu menghancurkan pengorbanan dewa laut Yun Zongyang dengan satu pukulan. Kekuatan tempur Hei Tau ini bahkan lebih mengerikan daripada rata-rata seniman bela diri Empirean. Mereka tidak mengira bahwa murid-murid yang lebih tua di Akademi Ilahi akan begitu tangguh. Mereka baru saja masuk dan telah menghadapi lawan yang begitu tangguh. Adikku sayang, jika kamu tidak begitu keras kepala pada awalnya, kamu tidak akan menderita. Sekarang kamu sudah kalah dariku, aku akan dengan senang hati menerima poin kontribusimu. Hei Tau tersenyum sambil menepuk pipi Yun Zongyang. Ia kemudian mengulurkan tangan kanannya yang juga memakai lembar kontribusi teknis. Hei Tau mencocokkan lembar kontribusi teknisnya dengan lembar kontribusi teknis Yun Zongyang. Seketika, 8.000 poin pada lembar kontribusi teknis Yun Zongyang menurun dengan cepat hingga akhirnya mencapai 0. Zua Wen dan yang lainnya tercengang saat melihat ini. Tampaknya poin kontribusi dapat ditransfer seperti ini. Pantas saja Hei Tau ingin merebut poin kontribusi mereka. Hem, hanya 8.000 poin. Anda hanya peringkat ketiga di antara mahasiswa baru. Hei Tau mengerutkan kening saat dia melihat poin kontribusinya meningkat sebesar 8.000 poin. Dia secara alami sangat jelas tentang imbalan bagi siswa baru. Dari peringkat pertama hingga ke-10, hadiahnya masing-masing 10.000 hingga 1.000 poin. Hadiah untuk tempat ketiga adalah 8.000 poin. Namun, hanya ada dua jenius empirean tahap awal di antara 10 mahasiswa baru tahun ini. Dia mengira Yun Zongyang akan memiliki setidaknya 9.000 atau 10.000 poin. Dia tidak menyangka dia hanya mendapat 8.000 poin. Kalau begitu kamu harusnya menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru tahun ini, kan? Aku ingin tahu anak kecil mana yang berada di peringkat kedua. Setelah Hei Tau menunjuk ke pohon palem, pandangannya langsung tertuju pada Yuan Kong dan Sik. Selain palem Tri dan Yun Zongyang, keduanya memiliki budidaya tertinggi. Mereka berdua berada di puncak yang mulia emas. Dia mengira tempat kedua adalah salah satunya. Pohon palem menggelengkan kepalanya dengan lemah. Kamu salah paham. Saya hanya peringkat kedua di antara mahasiswa baru. Hei Tau dan yang lainnya dialun-alun tercengang saat mendengar kata-kata pohon palem. Mata mereka dipenuhi keheranan. Di antara sepuluh mahasiswa baru, hanya ada dua jenius empirean tahap awal. Tak satu pun dari mereka menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru. Mereka menduduki peringkat kedua dan ketiga. Siapa yang menduduki peringkat pertama? Mereka tidak bisa memikirkan siapapun di antara sepuluh mahasiswa baru yang bisa lebih kuat dari palem Tri dan Yun Zongyang. Tentu saja, sebagian besar perhatian mereka tertuju pada Sik dan Yuan Kong. Aura mereka di puncak alam yang mulia emas secara alami paling dekat dengan yang mulia surgawi. Selain itu, ada kemungkinan bahwa yang mulia emas dapat melampaui seorang jenius yang mulia surgawi tahap awal di antara mahasiswa baru. Jika memang ada seorang jenius yang luar biasa di antara mahasiswa baru ini, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun bagi seorang jenius untuk bangkit di pengadilan luar. Tentu saja, Zhuawan dan Moling Tian, dua bocah nakal kelas tertinggi, diabaikan sepenuhnya oleh Hei Tao dan senior lainnya. Bagaimanapun, budidaya mereka terlalu kecil di antara sepuluh mahasiswa baru. Sepertinya salah satu dari kalian berdua harus menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru kali ini. Hei Tao sangat bersemangat saat dia menginjak tubuh Yun Zongyang. Tatapan tajamnya langsung tertuju pada Yuan Kong dan Sik. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka menggelengkan kepala. Kekuatan Hei Tao terlalu menakutkan. Bahkan Yun Zongyang telah dipukuli habis-habisan olehnya. Mereka tidak ingin menjadi orang pertama yang menonjol. Jika bukan kalian berdua, mungkinkah salah satu dari mereka bertiga? Tatapan Hei Tao dingin saat dia menunjuk ke arah Blue Smoke, Fen Ji, dan Yuan Tong. Namun, ketiganya dengan cepat menggelengkan kepala. Mereka tidak ingin melawan orang aneh seperti Hei Tao. Saat ini, ekspresi Hei Tao sedikit jelek. Bahkan tiga mahasiswa baru kelas tertinggi emas terakhir kali ini tidak menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru. Mungkinkah dua anak nakal kelas tertinggi yang tersisa menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru? Apakah kalian sedang mempermainkanku? Tak satupun dari anda delapan yang menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru. Mungkinkah kamu ingin memberitahuku bahwa kedua bocah kelas tertinggi itu menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru? Hei Tao mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa anak nakal kelas tertinggi bisa menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru kali ini. Sungguh tidak terbayangkan, bocah emas kelas tertinggi yang menantang Yang Mulia Surgawi sudah dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa, tetapi bocah nakal kelas tertinggi yang menantang Yang Mulia Surgawi benar-benar tidak dapat dipercaya. Selain itu, ini adalah mahasiswa baru yang belum mengendalikan meridiannya di Menara Budidaya. Jika para senior kelas tertinggi di pengadilan luar yang telah berkultivasi di Menara Budidaya selama jangka waktu tertentu, mereka mungkin bisa menantang Yang Mulia Surgawi biasa. Namun, dia tidak percaya bahwa mahasiswa baru yang belum berkultivasi di Menara Budidaya bisa menjadi seorang jenius yang luar biasa. Biarkan aku pergi, saya akan memberi tahu Anda siapa yang menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru. Saat ini, suara lemah datang dari bawah kaki Hei Tao. Itu adalah suara Yun Zongyang. Hei Tao menganggup dan melepaskan kakinya. Dia berkata kepada Yun Zongyang, katakan sejujurnya, siapa yang menempati peringkat pertama di antara mahasiswa baru? Apakah pria dengan pedang di punggungnya? Saat dia berbicara, Hei Tao dengan santai menunjuk ke arah Yun Zongyang, menyebabkan Yun Zongyang sedikit mengernyit. Kilatan tajam melintas di matanya. Saat ini, Yun Zongyang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada bekas kebencian di matanya saat dia melihat ke arah Hei Tao, tapi dia tidak menunjukkannya. Setelah itu, tatapan dingin Yun Zongyang tertuju pada Zua Wen. Dia menyeringai dan menunjuk ke arah Zua Wen, berkata, orang ini menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru. Astaga, astaga, astaga. Begitu kata-kata Zua Wen keluar, tatapan semua orang langsung tertuju padanya. Ketika para senior di alun-alun menatap Zua Wen, seluruh alun-alun langsung terdiam. Ini karena yang disebut peringkat pertama di antara mahasiswa baru sebenarnya adalah orang yang memiliki budidaya terlemah di antara 10 mahasiswa baru. Tingkat kultifasinya hanya berada di alam maha tinggi tahap akhir. Tatapan Hei Tao mengikuti jari Yun Zongyang dan mendarat di Zua Wen. Ketika dia merasakan aura alam mahluk tertinggi tahap akhir dari tubuh Zua Wen, dia terdiam sejenak. Lalu, dia menginjak Yun Zongyang lagi. Celepuk. Sebelum Yun Zongyang sempat bereaksi, Hei Tao menginjaknya lagi, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Apakah kamu bercanda? Seorang kultifator alam maha tinggi tahap akhir berada di peringkat pertama di antara mahasiswa baru. Menurutku, kamu hanya mempermainkanku. Saat Hei Tao berbicara, dia dengan kejam menginjak tubuh Yun Zongyang dengan kaki kanannya. Mungkin karena dia sangat tidak senang, Hei Tao bahkan menginjak wajah Yun Zongyang, menyebabkan dia berlumuran tanah. Kasihan Yun Zongyang, dia hanya mengatakan kebenaran, tapi dia telah membuat marah Hei Tao karena malu, menyebabkan dia menderita bencana yang tidak terduga. Sembilan mahasiswa baru lainnya memandang Hei Tao dan Yun Zongyang dengan aneh. Mereka tidak bisa tidak berduka atas Yun Zongyang di dalam hati mereka. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Zuawan menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru. Yun Zongyang buru-buru menjelaskan. Sayangnya, hal ini hanya menyebabkan Hei Tao menginjaknya lebih keras lagi. Bocah ini berbohong padanya, tapi dia sebenarnya tidak mengubah kata-katanya. Hei Tao sangat marah hingga dia menginjaknya lebih keras lagi. Setelah sepuluh napas, Hei Tao akhirnya berhenti. Wajah Yun Zongyang hampir tidak bisa dikenali. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kepala babi yang tragis. Saat Hei Tao menginjak Yun Zongyang, dia dengan sengaja mengendalikan kekuatannya. Dia tidak melukai organ dalam Yun Zongyang. Ini hanya luka dangkal, tapi kelihatannya tidak bagus. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah anak berusia tiga tahun? Sekarang kamu harus mengatakan yang sebenarnya, bukan. Hei Tao berkata dengan santai. Yun Zongyang, sebaliknya, ingin menangis tetapi tidak menangis. Yang dia lakukan hanyalah mengatakan kebenaran. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Dia tergagap. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat pergi dan melihat lembar kontribusi teknis Zongyang. Itu menunjukkan sepuluh ribu. Hei Tao tercengang. Dia menganggup dan tatapan tajamnya tertuju pada Zongyang. Biarkan saya melihat daftar kontribusi Anda. Mata Zongyang menyipit. Dia perlahan melangkah maju dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu melihat. Aku peringkat pertama di antara mahasiswa baru. Oh, itu benar-benar kamu. Tatapan Hei Tao terfokus. Dia segera menyadari bahwa tidak ada mahasiswa baru yang membantahnya. Dengan kata lain, bocah ini benar-benar menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru. 1006. Pada saat yang sama, Zongyang juga menunjukkan tabel poin kontribusi di tangannya. Dia tahu bahwa itu akan sia-sia meskipun dia menyangkalnya. Lagipula, dia memang murid baru terbaik. Ketika Hei Tao dan senior lainnya melihat nomor pada tabel poin kontribusi di pergelangan tangan Zongyang, mereka semua terdiam sejenak sebelum menjadi gempar. Siswa baru terbaik sebenarnya adalah anak dengan budidaya terendah ini. Mata Hei Tao menyipit saat dia bergumam dengan suara rendah. Sekarang kamu yakin aku tidak berbohong padamu, kan? Cepat dan biarkan aku pergi. Yun Zongyang sangat cemberut saat ini dan berkata dengan suara teradam. Hei Tao mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum palsu, Junior, aku benar-benar minta maaf. Tadi itu semua hanya kesalahpahaman. Ini bukan urusanmu. Anda bisa pergi sekarang. Yun Zongyang perlahan bangkit. Saat ini, wajahnya terlalu mengerikan untuk dilihat. Menggunakan kepala babi untuk mendeskripsikannya lebih tepat. Yun Zongyang melirik Hei Tao dengan penuh kebencian dan meninggalkan Alun-Alun dengan sedih. Poin kontribusinya telah diambil oleh Hei Tao, jadi wajar saja, tidak ada yang akan menghentikannya. Muda, Anda cukup beruntung menjadi siswa baru terbaik. Bagaimana dengan ini? Senior tidak akan mempersulitmu. Selama Anda memberi saya 9.900 poin kontribusi, saya akan melepaskan Anda. Bagaimana dengan itu? Hei Tao datang ke depan Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Zuo Wen tersenyum ketika dia berkata, Senior, Zuo ini tidak berani menyetujui permintaanmu. Poin kontribusi ini adalah apa yang pantas kita dapatkan setelah mempertaruhkan nyawa kita. Bolehkah kamu merebutnya seperti ini? Hei Tao menyipitkan matanya dan senyuman di wajahnya memudar. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sepertinya Junior berniat menolak kebaikan Senior. Saat dia mengatakan itu, wajah Hei Tao mulai menjadi dingin. Aura di tubuhnya melonjak dan membentuk angin astral yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Jelas sekali, Hei Tao bermaksud merebut poin kontribusi dengan paksa. Hei Tao, saya akan memberi Anda poin kontribusi siswa baru terbaik dan menyerahkan delapan sisanya kepada kami. Bagaimana dengan itu? Saat aura Hei Tao melonjak, delapan sosok lainnya keluar dari kerumunan di Alun-Alun. Kedelapan orang ini memiliki aura yang kuat dan tingkat kultifasi mereka berada di puncak alam kemuliaan emas. Mereka bisa dianggap sebagai salah satu senior terkuat di lapangan. Begitu delapan orang ini muncul, wajah banyak siswa tua di Alun-Alun yang siap membuat masalah langsung menunduk. Mereka berasal dari Pavilion Kaisar. Bukankah orang yang memimpin Dutau dari Pavilion Kaisar? Dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Itu sebenarnya Dutau. Status Dutau di Pavilion Kaisar ini tidaklah rendah. Meskipun kekuatan bertarungnya lebih rendah daripada Hei Tao, dengan Pavilion Kaisar, bahkan Hei Tao tidak akan berani untuk tidak memberikan wajah Dutau, bukan? Para siswa yang lebih tua di Alun-Alun memandangi delapan orang ini dengan ketakutan di mata mereka. Ternyata kedelapan orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mengintimidasi siswa senior lainnya yang gelisah. Hmm, kamu tahu, saya benar-benar tidak menyangka Pavilion Kaisar Anda yang kaya dan sombong juga akan ikut bersenang-senang. Hei Tao sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit tidak senang. Dutau tersenyum acu-ta'acu dan berkata, ini bukan keputusan Pavilion Kaisar. Kami berdelapan merasa tidak punya cukup poin kontribusi untuk dibelanjakan dan ingin mendapatkan uang tambahan. Mendengar ini, Hei Tao menganggup dan berkata dengan rasa takut, karena itu masalahnya, aku serahkan delapan orang ini padamu. Aku akan menempati posisi pertama di antara siswa baru. Setelah dia selesai berbicara, Hei Tao menghentakkan kakinya dan energi yang menakutkan melonjak. Kemudian, niat tinju yang kuat melonjak, dan dia melayangkan pukulan ke arah Zhuowen, seolah dia ingin menghancurkan Zhuowen dengan satu pukulan. Hei Tao ini tidak sederhana. Seseorang yang bisa dengan mudah mengalahkan Yunzong yang bukanlah karakter yang sederhana. Oleh karena itu, Zhuowen tidak akan meremehkannya. Dengan membalikkan tangan kanannya, tombak darah muncul di tangannya. Kemudian, dia mengayunkan tombak darahnya dan kekuatan tombak yang dalam meledak, membentuk kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Tinju Hei Tao mendarat di atas kristal es. Ketika dia merasakan alam niat di dalam kristal es, matanya menyipit dan dia berkata, Niat tombak. Saya tidak berharap Anda telah memahami ranah niat. Pantas saja Anda bisa mendapat peringkat pertama di antara siswa baru. Kamu benar-benar unik. Tetapi kultifasimu terlalu lemah. Hancurkan aku. Setelah mengatakan itu, Hei Tao menghentakkan kakinya dan niat tinjunya menjadi lebih menakutkan. Dengan sebuah pukulan, cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, mempesona dan mempesona. Yang paling. Benar saja, niat tombak Zhuowen tidak bisa menghalangi niat tinju Hei Tao dan langsung hancur. Tinju Hei Tao seperti pelangi yang menembus matahari, menghantam dada Zhuowen. Saat Hei Tao mulai bergerak, Zhuowen memimpin tujuh anggota paviliun kaisar lainnya dan mengepung delapan sepuluh mahasiswa baru, termasuk Palem-Palem dan Molintian. Jika kamu tidak ingin menderita, segera serahkan poin kontribusimu. Zhuowen menatap angka delapan Palem-Palem dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Palem-Palem menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Dia menghentakkan kakinya dan menghunuskan pedang panjang di punggungnya dengan tangan kanannya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dan Palem-Palem seperti pedang tajam yang baru saja terhunus, langsung tiba di depan Dutau. Seni tebasan pedang. Suara dingin dan tajam terdengar. Palem-Master meluruskan telapak tangan kanannya dan pedang tajam menembus ruang, menebas secara horizontal. Segera, pedang ki yang menakutkan meledak, berubah menjadi bilah pedang berbentuk bulan sabit yang ditembakkan ke arah dada Dutau, ingin menebas pinggangnya sampai mati. Tindakan Palem-Palem-Palem langsung menunjukkan jawabannya. Jika dia menginginkan poin kontribusi, dia hanya bisa bertarung. Sepertinya kamu ingin melakukan sesuatu dengan cara yang sulit. Dutau dengan dingin mendengus. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan tombak dari cincin rohnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Lalu, dia tiba-tiba menghancurkannya. Kekuatan yang menghancurkan bumi menyembur keluar dan menghantam cahaya pedang berbentuk bulan sabit, secara langsung memusnahkan cahaya pedang tersebut. Selanjutnya, mata Dutau menjadi dingin saat dia memegang tombak dan langsung tiba di depan Palem-Palem. Dia menjentikan tombak itu dengan kedua tangannya dan itu berubah menjadi bayangan tombak yang menutupi langit, menyegel Palem-Palem dari segala arah. Saat Dutau dan Palem-Tri bertarung, tujuh bawahan Dutau sudah bertarung dengan Moling Tian, Si Ke, dan mahasiswa baru lainnya. Kekuatan energi unsur yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara, berkembang menjadi bola cahaya warna-warni di atas alun-alun. Pada saat ini, Tinju Hei Tau sudah mendekati Zuawan. Itu sombong dan ingin menghancurkan Zuawan sepenuhnya. Tombak Darah Asura Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tombak darahnya dan lautan darah yang besar menyembur keluar dari kehampaan. Lautan darah yang tak terbatas menghalangi Tinju Hei Tau di depan Zuawan. Momentum Umum Langit dan Bumi Dengan niat tinjunya terhalang, Hei Tau akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Pemuda dihadapannya, yang hanya berada di alam maha tinggi, sungguh luar biasa. Dia sebenarnya telah memahami momentum dunia. Mundur beberapa langkah, tatapan Hei Tau berubah serius saat dia berkata, kekuatan tempurmu cukup bagus. Sepertinya kamu tidak mendapatkan tempat pertama karena keberuntungan. Namun, jika hanya itu yang kamu punya, menurutku kamu harus melakukannya. Serahkan poin kontribusi Anda sesegera mungkin. Lebih tepat aku mengucapkan kata-kata itu karena aku juga belum berusaha sekuat tenaga. Zuawan menunduk dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Hei Tau menyipit, tapi dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahan diri. Mengatakan itu, Hei Tau menghentakkan kakinya dan meninju. Tiba-tiba, angin astral yang tak terhitung jumlahnya bergejolak, dan kekuatan yang mendominasi menyembur keluar dari tinjunya. Seolah-olah orang yang meninju saat ini adalah seorang penguasa yang memandang rendah dunia. Tinju Raja Tiran. Niat tinju, bersama dengan aura tinju, memicu angin puyuh yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di depan Zuawan dalam sekejap. Zuawan tidak berani gegabuh dan segera membentuk empat kepala dan delapan lengan. Dia membentuk delapan aura tombak dan membentuk delapan lautan darah yang langsung menjerat tinju Raja Tiran, mencegahnya mengerahkan kekuatannya. Hem, teknik rahasia yang aneh. Sebenarnya bisa membentuk empat kepala dan delapan lengan. Hei Tau mengerutkan kening. Dia sedikit terkejut dengan penampilan Zuawan saat ini, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menginjak kakinya dan meninju lagi. Kali ini, tinjunya seperti meteor yang merobek kehampaan dan jatuh dari langit, membawa serta hujan meteor. Meteor langit. Langkah ini sangat menakutkan. Zuawan baru saja dikalahkan oleh gerakan ini, jadi Hei Tau tahu bahwa selama dia menggunakan gerakan ini, tidak peduli seberapa kuat dia, Zuawan akan dikalahkan tanpa ada peluang untuk menang. Ledakan. 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 Meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menghantam delapan lautan darah. Aura tinju yang menakutkan meledak dalam hujan meteor seperti ledakan bom yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, delapan lautan darah yang membentang sejauh mata memandang semuanya runtuh di bawah hujan meteor ini. Saat lautan darah runtuh, sosok Zuawan terungkap. Pada saat ini, meteor surgawi Hei Tau telah sepenuhnya mengunci aura Zuawan dan menyapu dari segala arah, menutup semua jalan mundur bagi Zuawan. Melihat meteor yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, tatapan Zuawan sangat tenang. Dia perlahan-lahan menarik wujudnya yang berkepala empat dan berlengan delapan dan aura iblis yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah ada iblis yang bangkit di tubuh Zuawan. Kebingungan tahap pertama. Ledakan. Ki darah tanpa batas menyembur keluar dari tubuh Zuawan. Saat itu, mata Zuawan diwarnai merah, dan rambut hitamnya diwarnai merah. Demoniki menyembur keluar, membuat Zuawan tampak seperti dewa dan iblis. Seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Mosah. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan tombak darah di tangannya melayang di depannya. Kemudian, itu terbelah menjadi sepuluh tombak darah dan berputar mengelilingi tubuh Zuawan. Sepuluh tombak darah ini mulai berputar dan membentuk pertahanan berwarna darah di sekitar tubuh Zuawan. Ledakan. 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 Meteor yang tak terhitung jumlahnya turun dan meledak ke dalam pertahanan berwarna darah. Cahaya bintang yang menyilaukan hampir menenggelamkan sosok Zuawan dan serangkaian ledakan bergema sebagai tanggapannya. Hei Tao melayang di udara di atas cahaya bintang, menatap sosok Zuowen yang tenggelam dalam cahaya bintang. Dia merasa bahwa Zuowen, yang telah berubah menjadi Zuowen yang berambut merah dan bermata merah, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba, pilar darah muncul dari cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Kemudian, cahaya bintang yang menakutkan itu sepenuhnya dimusnahkan oleh pilar darah. Apa? Meteor surgawi rusak. Murid Hei Tao menyusut dan dia mundur puluhan langkah. Dia melihat pilar darah yang menjulang ke langit dan aura tinju cahaya bintang yang dimusnahkan olehnya. Berdebar, 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 berdebar. Di pilar darah, seorang pria muda dengan rambut merah dan mata merah perlahan keluar. Tubuhnya dikelilingi oleh sepuluh tombak darah. Ketika pemuda itu akhirnya keluar dari pilar darah, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Hei Tao dengan mata merahnya, menyebabkan jantung Hei Tao berdebar. 1007. Merebut. Bang. Beberapa tabrakan terdengar di susul serangkaian erangan terdam. Sik, Yuan Kong, Blue Smokey, Fenji, Yuan Tong, Huang Xuan dan Mo Lingtian memuntahkan darah pada saat yang sama saat mereka terbang kembali. Astaga. 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 Tujuh anggota pavilion Kaisar tiba di depan lawan mereka yang kalah dan dengan paksa merebut poin kontribusi mereka. Pertarungan antara Palemdeva dan Dutau jelas telah mencapai klimaksnya. Gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya dan aura pedang terjalin di udara saat suara benturan logam terus terdengar. Ketika gambar tombak dan aura pedang mencapai puncaknya, mereka akhirnya berubah menjadi ledakan cahaya yang mengerikan. Rangan teredam terdengar dari bola cahaya yang meledak. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari bola cahaya. Ketika pandangan semua orang akhirnya tertuju pada sosok itu, ekspresi, seperti yang diharapkan, muncul di wajah mereka. Itu karena sosok yang terbang adalah siswa peringkat kedua, Palemdeva. Saat ini, rambut Palemdeva acak-acakan dan ada darah di sudut mulutnya. Napasnya tergesa-gesa saat dia terengah-engah. Tangan kanannya yang memegang pedang sedikit gemetar saat darah mengalir dari telapak tangannya. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Astaga. Sosok di tangan kanannya terjatuh dari ledakan cahaya dan menghantam tanah. Energi mengerikan menyebar saat gelombang udara berbentuk cincin terbentuk. Dutau perlahan berdiri dengan tombak di tangannya sambil dengan acuh-ta'acuh menatap Palemdeva dan berkata, Serahkan poin kontribusimu. Meskipun tingkat kultifasimu satu tingkat lebih tinggi dariku dan kamu adalah seorang kultifator pedang yang fokus menyerang, sayang sekali kamu hanyalah murid baru yang baru saja memasuki pengadilan luar. Kamu, yang belum menjalani baptisan Menara Budidaya, sebenarnya sangat lemah. Tidak peduli seberapa tinggi budidayamu, itu tidak ada gunanya. Saat dia berbicara, Dutau berjalan di depan Palemdeva dan merentangkan tangan kanannya saat tatapannya dipenuhi dengan ejekan. Menara Budidaya, saya, Palemdeva, pasti akan menarik kembali semua yang terjadi hari ini. Tatapan Palemdeva dipenuhi dengan kengganan. Namun, tidak ada gunanya tidak peduli betapa enggannya dia. Meskipun tingkat pengolahan Dutau lebih rendah dibandingkan miliknya, jumlah total kekuatan Yuan dalam tubuhnya jauh melebihi miliknya. Kekuatan yang bisa dia keluarkan pastinya beberapa kali lipat lebih besar dari penguasa surgawi awal. Alasan mengapa energi asal dalam tubuh Dutau begitu melonjak sangat mungkin karena dia telah mengatur meridiannya di pagoda Budidaya untuk waktu yang lama, membiarkan tubuhnya mengandung energi asal beberapa kali lebih banyak daripada orang biasa, sehingga meningkatkan kemampuan tempurnya. Kekuatan puluhan kali lipat. Setelah dia selesai berbicara, Palem Master menyerahkan semua poin kontribusinya kepada Dutau dan meninggalkan Alun-Alun. Dutau menyipitkan matanya dengan sedikit ketakutan. Bakat pohon Palem ini sudah pasti cukup kuat. Jika bukan karena dia adalah murid baru dan belum pernah berkultivasi di Menara Budidaya, Dutau tidak akan menjadi tandingannya. Meskipun Dutau mewaspadai kata-kata kejam pohon Palem, dia tidak mengambil hati. 9000 poin kontribusi Palem Tri telah diambilnya sejak awal. Titik awalnya pasti akan lebih lambat dari seniman bela diri biasa. Dan dengan 9000 poin kontribusi ini, dia bisa tinggal di pagoda budidaya untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, budidayanya juga bisa maju ke ranah Empirean. Bahkan jika meridian Palem-Palem diredam oleh pagoda budidaya dan kekuatan tempurnya meningkat, Dutau tidak takut padanya. Setelah Palem Tri pergi, selain Molintian, 6 dari 7 siswa baru lainnya juga meninggalkan Alun-Alun dengan nasib buruk. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan datang dari jarak yang tidak terlalu jauh, menarik perhatian banyak orang di Alun-Alun. Bahkan Dutau dan delapan orang lainnya dari pavilion Kaisar mengalihkan pandangan mereka. Tak lama setelah itu, semua orang melihat bahwa dalam pertarungan antara Zua Wen dan Hei Tau, Hei Tau sekali lagi menggunakan hujan meteor surga. Energi tinju seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menyelimuti Zua Wen dari segala arah. Hei Tau benar-benar menggunakan hujan meteor surga. Sepertinya murid baru yang maha tinggi ini memang luar biasa. Tetapi betapapun luar biasa dia, aku khawatir dia akan terluka para akibat kekuatan hujan meteor surga. Siswa baru ini akan menderita kerugian besar kali ini. Melihat energi tinju seperti meteor yang menakutkan, semua orang terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, ekspresi mengejek muncul di wajah mereka. Mereka tahu bahwa nasib Zua Wen akan sangat tragis di bawah hujan meteor surga. Siswa baru ini sungguh luar biasa bisa memaksa Hei Tau menggunakan hujan meteor surga. Dutau juga menatap energi tinju seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Hei Tau sedikit lebih kuat darinya, dan bahkan dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika menghadapi hujan meteor surga, apalagi siswa baru yang hanya berada di alam maha tinggi ini. Ledakan. Namun, hujan meteor surga hanya berlangsung sesaat sebelum pilar darah membubung ke langit. Segera setelah itu, aura iblis melonjak dan energi tinju seperti meteor yang tak ada habisnya hancur sedikit demi sedikit. Seorang pria muda dengan rambut merah darah dan mata merah darah keluar dari kehampaan dengan 10 tombak darah berputar di sekujur tubuhnya. Dia menatap Hei Tau dengan dingin, menyebabkan Hei Tau tanpa sadar mundur beberapa langkah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Hujan meteor surga telah pecah. Bagaimana pemuda ini melakukannya? Banyak siswa yang lebih tua di alun-alun menyipitkan mata saat mereka melihat ke arah Zwawen, yang diselimuti aura berdarah. Aura iblis yang mengerikan. Mungkinkah murid baru ini adalah seorang kultifator iblis? Ada sedikit kebingungan di mata Dutau. Penggarap iblis jauh lebih kuat dari penggarap pedang. Ini adalah anomali di kalangan petani. Begitu mereka berhasil dalam kultifasi mereka, kecakapan pertempuran yang bisa mereka keluarkan sangatlah menakutkan. Ekspresi Hei Tau sangat serius. Sepertinya dia meremehkan pemuda ini. Tak heran jika pemuda ini mampu meraih juara pertama di antara mahasiswa baru. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah pencapaian nyata. Membunuh. Zwawen melangkah keluar dengan rambut merah darahnya berkibar tertiup angin. Bersama dengan sepuluh tombak darah di sekelilingnya, dia langsung bergegas menuju Hei Tau. Aura berdarahnya membubung ke langit, membentuk awan darah yang menakutkan di langit. Mata Hei Tau berkedip. Dia sama sekali tidak takut pada Zwawen. Dia melancarkan pukulan. Fiski yang menakutkan sekali lagi berubah menjadi meteor mengerikan yang bergemuruh menuju Zwawen. Dia ingin menghancurkan Zwawen sepenuhnya. Langkah yang sama tidak berpengaruh apapun padaku. Suara acuh tak acuh Zwawen terdengar. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya, dan sepuluh tombak darah tiba-tiba tersapu. Satu demi satu, mereka jatuh dari langit dan menghantam dengan keras di depan Hei Tau. Ekspresi Hei Tau sedikit berubah, dan momentum tinjunya pun berubah. Tiba-tiba, hujan meteor yang tak terhitung jumlahnya di atasnya berubah menjadi tirai hujan meteor yang kuat, mencoba memblokir sepuluh tombak darah. Ledakan. 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 Tombak darah pertama menghantam tirai hujan meteor, dan kekuatan mengerikan mengalir keluar, menyebabkan tirai hujan meteor bergetar hebat. Namun, pertahanan tirai hujan meteor tidak buruk, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tombak kedua, tombak ketiga, hingga tombak kesembilan, kekuatannya semakin kuat. Tirai hujan meteor juga mulai bergetar hebat, dan redakan sama-sama muncul di permukaannya. Tombak kesepuluh, patahkan untukku. Zwawen berteriak dengan suara rendah. Ketika tombak darah kesepuluh akhirnya menabrak tirai hujan meteor, tirai hujan meteor akhirnya bergetar hebat dan hancur total menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Poci. Ekspresi Hei Tao berubah. Dia merasakan kekuatan mengerikan menyebar dan menghantam dadanya dengan keras. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah dan terpaksa mundur seratus meter. Dia nyaris tidak bisa menahan diri saat dia menatap Zwawen di depannya dengan ketakutan. Kesunyian. Saat ini, alun-alun menjadi sangat sunyi. Banyak senior di alun-alun yang tahu betapa menakutkannya kekuatan tempur Hei Tao. Bagaimanapun, Yun Zhongyang, yang berada pada tahap awal alam yang mulia surgawi, dengan mudah dikalahkan oleh Hei Tao. Awalnya, semua orang mengira pertarungan antara Hei Tao dan Zwawen akan menjadi pertarungan tanpa ketegangan. Namun, hasil dihadapan mereka jauh melampaui ekspektasi semua orang. Hei Tao dikalahkan, dan dikalahkan sepenuhnya. Du Tao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Hei Tao akan dikalahkan. Apakah mahasiswa baru yang mulia realem di depannya sekuat itu? Senior, apakah Anda masih menginginkan poin kontribusi saya? Zwawen maju selangkah dan langsung tiba 10 meter di depan Hei Tao. Mata merahnya menatap Hei Tao, menyebabkan Hei Tao merasa tidak nyaman. Memaksakan senyum pahit, Hei Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, Junior, kamu sangat kuat, dan bahkan senior ini pun mengakui kekalahan. Saya tidak ingin poin kontribusi ini. Anda bisa menyimpannya sendiri. Aku akan pergi dulu. Saat Hei Tao hendak pergi, Zwawen mengambil langkah maju dan menghalangi jalan Hei Tao. Ekspresi Hei Tao membeku. Junior, apa maksudnya ini? Hei Tao bertanya tanpa daya. Sudut mulut Zwawen sedikit terangkat dan berkata, Senior, bukankah menurutmu tidak pantas jika kamu pergi seperti ini? Senior sepertinya punya banyak poin kontribusi padamu. Mengapa kamu tidak membaginya denganku? Perlakukan saja itu sebagai hadiah ucapan selamat dari saya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Hei Tao berubah menjadi sangat jelek. Zwawen ini memberinya rasa obatnya sendiri. Dia sebenarnya ingin merampas poin kontribusinya. Apa, senior? Apakah menurut Anda saran junior ini tidak tepat? Saat Zwawen berbicara, niat iblis di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Sepuluh tombak darah semuanya mengarah ke Hei Tao, menyebabkan ekspresi Hei Tao menjadi sangat gelap. Adik laki-laki benar, kakak senior yang tadi bersikap kasar. Sekarang sepuluh tombak darah diarahkan padanya, Hei Tao tidak punya pilihan selain menyerah. Meskipun Akademi tidak mengizinkan pembunuhan, tidak ada aturan yang melarang melumpuhkan seseorang. Jika Zwawen ini tiba-tiba mengambil tindakan terlalu keras dan melumpuhkannya, bukankah dia akan tamat? Melihat Hei Tao mengulurkan tangan kanannya, Zwawen juga mengulurkan tangan kanannya dan mengumpulkan semua poin kontribusi Hei Tao. Melihat poin kontribusi, mata Zwawen menunjukkan sedikit kejutan yang menyenangkan. Ini karena poin kontribusinya meningkat dari sepuluh ribu menjadi empat puluh ribu. Dengan kata lain, Hei Tao sebenarnya memiliki tiga puluh ribu poin kontribusi padanya. Kekayaan Hei Tao tidaklah sedikit. Senior, terima kasih atas hadiahmu. Zwawen menganggup dan melambaikan tangan kanannya. Sepuluh tombak darah yang mengelilingi Hei Tao kembali ke sisi Zwawen. Hei Tao menghela nafas ringan, hatinya dipenuhi ketidakberdayaan. Dia awalnya datang ke sini untuk merampok poin kontribusi mahasiswa baru, tetapi dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan kehilangan poin kontribusinya karena dia lebih rendah. Poin kontribusi seorang senior yang bermartabat dicuri oleh mahasiswa baru. Ini sepertinya pertama kalinya dalam sejarah akademi. Muda, senior memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Hei Tao segera kabur. Poin kontribusi seorang senior yang bermartabat telah dicuri oleh mahasiswa baru. Hei Tao benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi. 1008. Menekanmu Tao. Suara mendesing. Setelah Hei Tao pergi, Zwawen maju selangkah dan tiba di sisi Moling Tian. Saudaramu, apa kamu baik-baik saja? Melihat Moling Tian yang pucat, Zwawen bertanya dengan prihatin. Moling Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit pada Zwawen, Saudara Zuo. Kekuatan Anda benar-benar melebihi ekspektasi saya. Bahkan Hei Tao terpaksa melarikan diri olehmu. Zwawen menggelengkan kepalanya dan melihat lembar kontribusi di pergelangan tangan Moling Tian. Dia bertanya dengan dingin, apakah poin kontribusi Anda telah dicuri? Moling Tian terkejut pada awalnya, tapi tak lama kemudian, dia berkata dengan getir, ini hanya seribu poin kontribusi. Ini bukan kerugian besar. Seribu bukanlah angka yang kecil. Zwawen bergumam. Tatapan tajamnya melewati kerumunan dan mendarat di kelompok delapan du Tao. Dia berkata dengan suara yang jelas, kalian berdelapan harus secara sadar menyerahkan poin kontribusi kalian. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh lapangan segera menjadi sunyi. Tatapan semua siswa senior tertuju pada Zwawen, dan ada sedikit ekspresi aneh di mata mereka. Setelah merebut Hei Tao, anak ini masih belum menyerah dan berencana merebut poin kontribusi dari kelompok delapan du Tao. Meski kekuatan du Tao lebih lemah dibandingkan Hei Tao, kekuatannya tidak seberapa. Hei Tao hanya satu orang, sedangkan du Tao memiliki delapan orang. Jika mereka berdelapan bergabung, Hei Tao harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Yang lebih penting lagi, du Tao adalah anggota pavilion Kaisar, salah satu faksi terkuat di pengadilan luar. Latar belakangnya jauh lebih kuat daripada latar belakang Hei Tao. Selama seseorang mengetahui latar belakang du Tao, mereka tidak akan dengan mudah memprovokasi karakter seperti itu. Namun, anak ini, yang baru saja memasuki pengadilan luar belum lama ini, mengalahkan Hei Tao dengan cara yang menggelegar dan merampas poin kontribusi Hei Tao. Sekarang, dia bahkan berencana untuk merebut poin kontribusi dari kelompok delapan du Tao. Arogan. Ini adalah pemikiran dan evaluasi pertama semua orang terhadap Zuawan. Du Tao dan yang lainnya, yang hendak meninggalkan alun-alun, menghentikan langkah mereka. Setelah menyaksikan Zuawan mengalahkan Hei Tao, du Tao tahu bahwa murid baru ini, yang hanya berada di alam maha tinggi, adalah orang yang sulit ditembus. Oleh karena itu, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Toh, mereka sudah mendapatkan poin kontribusi delapan mahasiswa baru. Panen kali ini dinilai sudah cukup bagus. Tidak perlu menimbulkan masalah karena hal itu tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Namun kini, mereka awalnya tidak ingin memprovokasi siswa baru ini, namun siswa baru ini sebenarnya cukup sombong untuk memprovokasi mereka. Selain itu, dia bahkan ingin mereka secara sukarela menyerahkan poin kontribusinya. Mungkinkah otak anak ini digoreng? Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin kami secara sukarela menyerahkan poin kontribusi kami? Du Tao memandang Zuawan seolah sedang melihat orang idiot dan berkata dengan dingin. Zuawan berdiri tegak dan menganggup dengan serius. Apakah aku salah? Jika Anda tidak menyerahkan poin kontribusi Anda, Anda tahu konsekuensinya. Mata Du Tao menyipit berbahaya saat dia berkata dengan dingin, sepertinya setelah mengalahkan Hei Tao, kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Kamu bahkan berani mengatakan kata-kata seperti itu ke pengadilan kematian. Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda saat ini. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda akan menyerahkan poin kontribusi Anda atau tidak? Zuawan berkata dengan tidak sabar. Wajah Du Tao menegang dan segera menunjukkan ekspresi kemarahan. Anak ini terlalu sombong. Dia bahkan menunjukkan sikap tidak sabar ketika berbicara kepadaku. Apakah dia meremehkanku? Awalnya saya berencana untuk melepaskan Anda, tetapi karena Anda berinisiatif memprovokasi saya, saya tidak akan sopan dan akan mengambil poin kontribusi Anda. Setelah mengatakan itu, Du Tao menghentakkan kakinya dan aura menakutkan meledak. Tujuh orang lainnya di sampingnya juga melepaskan aura mereka dan menatap Zuawan dengan mata tidak ramah. Budidaya Du Tao sama dengan budidaya Hei Tao, di puncak alam yang mulia emas. Tujuh orang di sampingnya juga tidak lemah. Mereka semua berada di alam mulia emas tahap akhir dan aura mereka sangat menakutkan. Mo Lingtian tampak sedikit khawatir. Dia segera menarik Zuawan dan berkata, Saudara Zuawan, menurutku lebih baik lupakan saja. Lagi pula itu hanya seribu poin kontribusi. Jika Anda tidak menginginkannya, maka jangan. Tidak perlu menambah masalah. Zuawan tersenyum tipis dan berkata, Saudaramu, jangan khawatir, saya akan membantu Anda mendapatkan kembali poin kontribusi Anda. Karena mereka memprovokasi kami, kami akan memberitahu mereka bahwa mahasiswa baru tidak semudah yang mereka kira untuk ditindas. Setelah mengatakan itu, Zuawan perlahan melangkah maju. Aura iblis yang mengerikan melonjak dan rambut merah darahnya berkibar, membentuk awan darah yang menakutkan di langit. Aura iblisnya meluap dan matanya penuh dengan ketidakteraturan. Kakak beradik, biarkan anak sombong ini mengetahui akibat dan akibat dari kesombongan. Ayo serang bersama. Du Tao berteriak keras. Dengan menghentakkan kakinya, dia membawa tujuh orang lainnya dan bergegas menuju Zuowen. Mereka mengepung Zuowen, dan delapan aura menakutkan mengunci Zuowen. Melihat Du Tao memerintahkan tujuh orang untuk mengepung Zuowen, para senior lainnya di alun-alun merasa ada yang tidak beres. Mereka bahkan meremehkan tindakan Du Tao. Namun, mereka juga tahu bahwa Zuowen mahasiswa baru ini sedikit tidak normal. Meskipun Du Tao sangat memikirkan dirinya sendiri, dia juga memiliki kesadaran diri. Bahkan Hei Tao telah dikalahkan oleh Zuowen, dan kekuatannya masih sedikit lebih rendah dari Hei Tao. Jika itu pertarungan satu lawan satu, mustahil baginya untuk menjadi lawan mahasiswa baru ini. Mengepungnya adalah pilihan teraman. Du Tao ini benar-benar tercelah. Dia tidak berani bertarung sendirian. Sebaliknya, dia membiarkan sekelompok orang mengepungnya. Di bawah naungan pohon, Moyan Wushang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang sedikit berfluktuasi. Dekan memandang Moyan Wushang yang sedikit aneh dan berkata, orang kecil ini tidak sederhana. Dia mungkin tidak akan kalah. Membunuh. Du Tao berteriak dengan marah. Skypiercer di tangan kanannya dengan kuat diayunkan ke bawah dari langit. Yuan Power yang melonjak mengalir ke Skypiercer Halbert dan berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan Halbert. Seperti badai yang tak ada habisnya, badai itu menyapu Zwa Wen. Tujuh orang lainnya juga menggunakan gerakan terkuat mereka dan menyapa Zwa Wen satu demi satu. Mereka tidak menahan diri. Yuan Power berwarna-warni berkumpul dan membentuk bola energi yang sangat menakutkan. Bola cahaya ini berkontraksi dan mengembang seperti jantung yang berdetak. Itu jatuh dari langit dan bergegas menuju Zwa Wen. Serangan yang sangat mengerikan. Saya tidak menyangka Du Tao dan yang lainnya akan serius. Mereka benar-benar bergabung dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Melihat bola energi yang menakutkan itu, banyak senior di alun-alun menjadi pucat. Jika mereka menghadapi serangan gabungan Du Tao dan yang lainnya, mereka pasti akan mati. Zwa Wen perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya merah darah di matanya semakin dalam saat aura iblis yang lebih menakutkan muncul dari tubuhnya. Segera, rambut merah darahnya tumbuh liar, mencapai pinggangnya. Kebingungan tingkat kedua. Suara acuh tak acuh terdengar. Zwa Wen mengulurkan tangan kanannya dan menyedot ke arah langit. Tiba-tiba, awan darah di langit turun dan jatuh di sekitar Zwa Wen. Ia berguling dan melonjak, membentuk kekuatan pelindung. Boom-boom-boom. Serangan delapan orang itu tiba seperti yang diharapkan. Kemudian, terjadi ledakan dahsyat. Di bawah tumbukan energi, seluruh kotak bergetar hebat. Semua orang dialun-nalun tanpa sadar mundur puluhan langkah. Setelah semua orang berhenti, mereka menatap bola ledakan itu dengan ketakutan. Mereka tidak menyangka serangan gabungan Dutau dan yang lainnya begitu menakutkan. Serangan setelah serangan itu memiliki efek yang sangat mengerikan. Saudara Zuo. Mo Lingtian adalah yang terlemah. Dia hampir mundur ke tepi alun-alun. Melihat sosok Zwa Wen yang benar-benar tenggelam dalam bola ledakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ada sedikit rasa bersalah di matanya. Jika Zwa Wen tidak membela dia, dia tidak akan berakhir seperti ini. Siswa baru nomor satu itu biasa-biasa saja. Kamu benar-benar berani berteriak di depan kami. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Dutau melayang di udara, menatap sosok yang tenggelam dalam bola ledakan. Matanya dipenuhi ejekan. Dia yakin Zwa Wen akan terluka parah meskipun dia tidak mati akibat serangan ini. Ini adalah konsekuensi dari memprovokasi mereka. Oh, kamu benar-benar mengira aku biasa saja. Begitu Dutau selesai berbicara, suara mengejek tiba-tiba terdengar dari belakang Dutau, menyebabkan seluruh tubuh Dutau menjadi kaku. Dia tidak asing dengan suara ini. Bukankah itu murid baru yang tadi berkelahi dengan mereka? Saat Dutau hendak berbalik, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke arahnya dari belakang. Kemudian, dia merasakan sakit di punggungnya. Dia langsung jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Saat Dutau jatuh ke tanah, Zwo Wen mengikuti dari belakang. Sebelum Dutau bisa bangun, Zwo Wen dengan ganas menginjak kakinya. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Dutau bahkan mengeluarkan seteguk darah dan hampir pingsan. Wajahnya sepucat salju. Tujuh orang yang tersisa juga memperhatikan Zwo Wen. Murid mereka menyusut, dan mereka segera bergegas menuju Zwo Wen. Enyah. Zwo Wen berteriak. Dengan lambayan tangan kanannya, tujuh gunung berwarna merah darah jatuh dari langit dan menghantam ketujuh orang itu. Pegunungan berwarna merah darah ini dibentuk oleh ki iblis pembantaian Zwo Wen. Mereka sangat menakutkan. Pada saat ini, Zwo Wen sudah berada di tingkat kedua dari keadaan Bede Filmen. Pembantaian iblis ki di tubuhnya jauh lebih menakutkan daripada tingkat pertama. Bahkan Yuan Zhao dikalahkan oleh Zwo Wen ketika dia berada di negara Bede Filmen tingkat kedua, apalagi Dutau dan yang lainnya. Ledakan. 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 Tujuh gunung berwarna merah darah runtuh, menekan ketujuh orang itu dengan keras. Ketujuh orang itu tertindas di dasar alun-alun, tidak bisa bergerak sama sekali. Dikalahkan. Dutau dan yang lainnya dikalahkan bahkan setelah bergabung. Para senior di alun-alun semuanya tercengang. Mereka menatap kosong ketujuh orang yang tertekan oleh tujuh gunung berwarna merah darah dan Dutau yang berada di bawah kaki Zwo Wen. Mereka hanya merasa pikiran mereka kosong. Jika kamu secara sadar menyerahkannya lebih awal, kamu tidak akan menderita begitu banyak rasa sakit fisik. Jika Anda tahu ini akan terjadi, Anda tidak akan melakukannya. Zwo Wen memandang Dutau di bawah kakinya dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia tanpa basa-basi menjarah poin kontribusi di tubuh Dutau. Setelah merampok Dutau, Zwo Wen perlahan berjalan menuju tujuh gunung berwarna merah darah. Kemudian, dia melakukan hal yang sama dan menjarah poin kontribusi yang lain. Di antara delapan orang ini, poin kontribusi Dutau tidak diragukan lagi adalah yang paling banyak. Dia sebenarnya memiliki 40 ribu poin kontribusi, 10 ribu lebih banyak dari Hei Tau. Adapun tujuh orang lainnya, poin kontribusi mereka jauh lebih sedikit. Ketujuh di antaranya hanya memiliki sekitar 20 ribu poin kontribusi. Dalam sekejap, dia memperoleh 60 ribu poin kontribusi. Selain 40 ribu poin kontribusi asli Zwo Wen, Zwo Wen sekarang memiliki 100 ribu poin kontribusi. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Sebagian besar senior di pengadilan luar mungkin tidak dapat mengumpulkan begitu banyak poin kontribusi. 1009. Kembali ke tempat tinggal mereka. Saudara Mo, ambil 10 ribu poin kontribusi ini. Hal-hal ini pasti akan sangat berguna di Menara Budidaya. Setelah mengumpulkan poin kontribusi dari Dutau dan yang lainnya, Zwo Wen mengeluarkan 10 ribu poin kontribusinya sendiri dan memberikannya kepada Mo Ling Tian, menyebabkan Mo Ling merasa terbebani oleh bantuan tersebut. Saudara Zwo, bukankah 10 ribu poin kontribusi terlalu banyak? Mo Ling bertanya dengan agak bingung. Zwo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, jika Anda memperlakukan saya sebagai teman, ambillah poin kontribusi ini. Melihat ekspresi tegas di wajah Zwo Wen, Mo Ling Tian juga menjadi tenang. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Saudara Zwo, saya tidak akan mengucapkan kata-kata sombong lagi. Aku, Mo Ling Tian, akan mengukir kebaikan ini di hatiku. Zwo Wen menganggup dan melanjutkan, mari kita kembali ke kediaman kita dulu. Saya yakin Jianan, Gata, dan Suan Sing seharusnya diatur untuk tinggal di kediaman mereka. Ayo kita cari mereka selagi kita di sana. Mendengar ini, Mo Ling Tian tentu saja tidak keberatan. Segera setelah itu, mereka berdua meninggalkan alun-alun di bawah tatapan hormat dari banyak siswa yang lebih tua di alun-alun. Du Tao dan tujuh bawahannya berdiri satu demi satu. Tatapan mereka dipenuhi kebencian saat mereka menatap sosok Zwo Wen yang akan pergi. Mereka berkata dengan suara rendah, Bajingan, jangan biarkan aku menemukanmu. Begitu aku menemukanmu, pavilion kaisarku pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah berbicara, Du Tao dan kelompoknya meninggalkan alun-alun dengan ekor di antara kaki mereka. Omong-omong, Du Tao dan kelompoknya benar-benar tidak beruntung. Mereka jelas datang ke sini untuk mendapatkan uang tambahan. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu monster seperti Zwo Wen. Mereka tidak hanya kehilangan poin kontribusi yang telah mereka peroleh, bahkan poin kontribusi yang semula mereka miliki pun diambil oleh Zwo Wen. Kali ini, delapan di antaranya sama dengan Hei Tao. Mereka menderita kerugian ganda. Mulai hari ini dan seterusnya, nama Zwo Wen benar-benar mulai menyebar ke seluruh pelataran luar. Bukan hanya poin kontribusi mahasiswa baru nomor satu yang tidak diambil, namun orang yang berani ini malah merebut poin kontribusi para senior. Ini adalah pertama kalinya perilaku arogan seperti itu terjadi sejak berdirinya pelataran luar. Dulu, meski kekuatan siswa baru yang direkrut oleh akademi juga sangat kuat, mereka semua kalah dengan siswa yang lebih tua. Oleh karena itu, siswa baru yang memasuki pelataran luar untuk pertama kalinya pada dasarnya akan mendapatkan hadiah siswa barunya yang diambil oleh siswa yang lebih tua. Meskipun tindakan semacam ini sedikit seperti orang kuat menindas yang lemah, para petinggi akademi menutup mata terhadap hal itu. Karena para siswa yang direkrut oleh pelataran luar semuanya adalah para jenius terbaik dari berbagai wilayah di dunia luar, dan mereka semua sombong dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Terlebih lagi, fakta bahwa para senior merebut poin kontribusi para mahasiswa baru sebenarnya merupakan cara untuk meredam semangat para mahasiswa baru. Hal ini membuat para mahasiswa baru ini mengetahui bahwa meskipun bakat mereka adalah yang terbaik di daerahnya masing-masing, namun mereka tidak ada apa-apanya di luar pelataran. Itu adalah membiarkan mereka berkultivasi dengan cara yang membumi di masa depan, dan tidak menjadi sombong. Oleh karena itu, konon perundungan terhadap mahasiswa baru yang dilakukan oleh seniornya samar-samar sudah menjadi tradisi di luar pelataran. Namun, saat ini, mahasiswa baru nomor satu, Zwa Wen, telah melanggar tradisi tersebut. Dia tidak hanya mempertahankan poin kontribusinya sendiri, tetapi dia juga merebut poin kontribusi para senior. Justru karena tipu muslihat itulah nama Zwa Wen menyebar di kalangan banyak senior di pelataran luar. Tentu saja, ini semua akan terjadi nanti. Saat ini, Zwa Wen masih belum mengetahui masalah ini. Dia saat ini sedang berjalan menuju kediaman yang diatur oleh Akademi bersama Molintian. Keduanya memiliki slip diok yang diberikan oleh dekan, jadi mereka tidak mengalami insiden memalukan seperti tersesat di Akademi Besar. Tempat tinggal para mahasiswa baru ditata secara seragam di hutan bambu terpencil di barat laut pelataran luar. Hutan bambu yang menghijau, kepodang yang nyaring dan jernih, jalan setapak yang anggun, dan angin sepoi-sepoi. Hunian yang dikelilingi hutan bambu ini memberikan perasaan tenang dan jauh. Terletak di hutan bambu ini, Zwa Wen dan Molintian berjalan santai, menikmati ketenangan yang santai ini. Saya benar-benar tidak menyangka bisa menikmati waktu tenang seperti itu. Ini benar-benar tidak terbayangkan di dunia seniman bela diri. Molintian dengan nyaman meregangkan pinggangnya dan berbicara dengan santai. Zwa Wen mengangguk, sedikit perasaan santai di matanya. Hutan bambu terpencil ini seolah memiliki pesona yang membuat hati setenang air. Berada di hutan bambu ini, hati seseorang akan selalu bisa tenang secara alami. Menyipitkan matanya, Zwa Wen tidak bisa tidak berpikir bahwa sejak dia datang ke dunia seniman bela diri ini, sepertinya dia belum pernah menikmati suasana santai dan tenang seperti itu. Di dunia seniman bela diri, selain budidaya, yang ada hanyalah pembunuhan. Jika seseorang tidak terus-menerus menjadi lebih kuat, maka ia akan selalu tersingkir oleh dunia seniman bela diri di mana yang kuat memangsa yang lemah. Oleh karena itu, sejak Zwa Wen datang ke dunia ini, dia tidak pernah santai atau membiarkan dirinya bersantai. Faktanya, Zwa Wen sudah lama muat dengan dunia seperti ini. Namun, ada kalanya orang tidak bisa menahan diri. Karena Zwa Wen telah melangkah ke dunia seniman bela diri ini, maka dia tidak dapat kembali lagi. Ini adalah jalan tanpa akhir yang tidak dapat diputar kembali. Ketika Anda melangkah ke jalan ini, Anda akan menjadi batu loncatan bagi orang lain, selamanya menjadi pejalan kaki yang tidak berarti dalam sejarah. Atau Anda akan menggunakan orang lain sebagai batu loncatan untuk mendaki keketinggian yang tidak dapat dicapai oleh orang lain, sehingga sejarah dapat ditulis ulang untuk Anda. Begitu Anda kembali, yang Anda lihat hanyalah tumpukan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Itulah jalan yang dia lalui, orang-orang yang telah dia bunuh, dan segala sesuatu yang dia lewatkan. Peristiwa masa lalu ini hanya akan memberikan tekanan yang tak tertahankan bagi seorang seniman bela diri. Oleh karena itu, dalam dunia seniman bela diri, seseorang tidak dapat kembali ke masa lalu. Seseorang hanya perlu melihat ke depan, dan berjalan di jalan yang diyakininya benar. Begitu seseorang mencapai puncaknya, maka ia akan dapat menempuh jalan kebebasan yang mulus. Saya akhirnya memahami arti ungkapan, seseorang di Jianghu tidak punya pilihan. Zua Wen bergumam dengan suara rendah, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman pahit. Dari waktu ke waktu, mahasiswa baru akan lewat di jalan kecil di hutan bambu. Para siswa baru yang lewat secara alami mengenali Zua Wen dan Mo Lingtian. Mereka dengan hormat mengangguk ke arah keduanya, dan melewati keduanya. Dengan sangat cepat, mereka berdua sampai di kedalaman hutan bambu. Di kedalaman hutan, ada ruang terbuka yang cukup luas. Di ruang terbuka terdapat deretan rumah bambu. Meskipun rumah bambu itu sederhana dan kasar, namun cukup elegan. Sepertinya rumah bambu ini adalah tempat tinggal kami para mahasiswa baru. Namun, fasilitasnya terlihat sedikit sederhana dan kasar. Mo Lingtian sedikit mengernyit saat berkata. Dia awalnya adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Yansuan, dan biasanya menjalani kehidupan mewah. Oleh karena itu, dia memiliki perlawanan naluriah terhadap rumah bambu sederhana dan kasar di hadapannya. Zua Wen mengangkat bahunya dan berkata, saya rasa rumah bambu ini lumayan. Apalagi lingkungan sekitar juga lumayan. Cukup bermanfaat untuk melatih kondisi mental seseorang. Setelah mendengar kata-kata Zua Wen, Mo Lingtian mengerutkan bibirnya dan berkata, saya hanya mengeluh dengan santai, dan sebenarnya tidak terlalu menyukai rumah bambu ini. Namun, saya bertanya-tanya apakah Suan Sing, Jianan, dan Gata ada di salah satu rumah bambu di ruang terbuka ini. Saat Mo Lingtian selesai berbicara, sebuah suara yang agak bersemangat segera terdengar dari belakang mereka berdua. Kakak Zuo, kakak Mo, kalian berdua memang telah kembali. Setelah mendengar ini, Zua Wen dan Mo Lingtian menoleh untuk melihat, dan segera melihat Jianan dengan penuh semangat berlari ke arah mereka. Di belakang Jianan ada Gata dan Suan Sing. Oh, Anda tahu bahwa kami berdua akan kembali. Setelah menunggu Jianan, Gata dan Suan Sing tiba di depan mereka, Zua Wen bertanya dengan agak heran. Kakak Zuo, selain kalian berdua, delapan dari sepuluh siswa baru lainnya semuanya telah kembali. Saya bahkan mendengar bahwa poin kontribusi yang diberikan kepada delapan dari mereka semuanya telah diambil oleh siswa yang lebih tua. Kami masih mengkhawatirkan kalian berdua, jadi kami menunggumu di pintu masuk ruang terbuka ini. Memang benar, kami menemukanmu. Ucap Gata dengan suara lembut. Setelah mendengar ini, Zua Wen dan Mo Lingtian saling memandang, dan melihat senyum lembut di mata satu sama lain. Tampaknya Jianan, Gata, dan Suan Sing sangat perhatian, dan secara pribadi telah menunggu mereka di pintu masuk tempat tinggal mereka. Saudara Zuo, saudaramu, apakah kalian berdua baik-baik saja? Saya mendengar bahwa siswa yang lebih tua sangat kuat, dan bahkan palem-palem dikalahkan dalam beberapa gerakan. Meskipun saudara Zuo sangat kuat, dia seharusnya tidak menandingi siswa yang lebih tua itu. Namun, kalian berdua tidak perlu berkecil hati. Dengan dua bakat kalian, dengan bantuan Menara Budidaya, kekuatan kalian pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Poin kontribusi mula yang akan takut. Suan Sing berdiri, matanya yang indah menatap Zua Wen dan Mo Lingtian sambil menghibur mereka dengan lembut. Terbukti, dia juga percaya bahwa Zua Wen dan Mo Lingtian tidak akan bisa lepas dari nasib di mana poin kontribusi mereka dirampas. Saudari Suan Sing benar, murid-murid yang lebih tua ini mengandalkan efek penempaan meridian Menara Budidaya, yang memungkinkan kekuatan Yuan mereka ditempa menjadi beberapa kali lebih kuat daripada praktisi biasa. Oleh karena itu, mereka dapat memperoleh kekuatan tempur yang jauh melampaui budidaya mereka. Saudara Zuo dan Saudara Mo berada di sepuluh besar siswa baru tahun ini. Dengan bakat Anda, jika Anda juga memasuki Menara Budidaya untuk berkultivasi selama jangka waktu tertentu, siswa yang lebih tua itu tidak lebih dari badut, tidak mampu menahan satu pukulan. Kedua bersaudara itu, Jianan dan Gata, juga buru-buru menggema. Tentu saja, mereka tidak ingin Zuo Wen dan Mo Lingtian trauma dengan masalah ini. Melihat kekhawatiran di mata ketiganya, Zuo Wen dan Mo Lingtian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saat Zuo Wen hendak menjelaskan, gelombang suara tiba-tiba terdengar dari rumah bambu lain. Setelah itu, dua sosok berkumpul. Itu Yun Zongyang dan Yuan Kong. Kata Mo Lingtian sambil mengerutkan kening. Yun Zongyang dan Yuan Kong tiba di depan Zuo Wen dan Mo Lingtian pada saat yang bersamaan. Keduanya menatap Zuo Wen. Yun Zongyang membuka mulutnya dan berkata, Zuo Wen, saya mendengar bahwa Anda merampok poin kontribusi Hei Tao, Du Tao, dan yang lainnya. Saat kata-kata Yun Zongyang keluar, Jianan, Gata, dan Suan Sing semuanya tercengang. Mereka bahkan curiga mereka salah dengar. Mereka bertiga secara alami tahu bahwa Hei Tao dan Du Tao yang disebutkan Yun Zongyang adalah penggagas kompetisi tahun ini untuk memperebutkan 10 tempat teratas siswa baru. Namun, Yun Zongyang mengatakan bahwa poin kontribusi kedua senior ini telah dirampok oleh Zuo Wen. Zuo Wen mengangkat alisnya. Tampaknya Yun Zongyang dan Yuan Kong cukup mendapat informasi. Belum lama ini dia merampok Hei Tao dan Du Tao, tapi mereka berdua sudah menerima kabar tersebut. Namun, yang membuat Zuo Wen sedikit bingung adalah mengapa mereka berdua datang. Saudara Zuo, apakah Anda benar-benar merampok poin kontribusi Hei Tao dan Du Tao? Jianan bertanya dengan bibir kering. Zuo Wen sudah menjadi monster yang cukup untuk mendapatkan posisi teratas di antara siswa baru, tetapi sekarang, bahkan para senior tidak dapat melakukan apapun padanya. Sebaliknya, para senior telah dirampok oleh Zuo Wen. Hal yang tak terbayangkan seperti ini sebenarnya pernah dilakukan oleh Zuo Wen. 1010. Desis-desis. Jianan dan dua lainnya dengan lembut menghirup udara dingin ketika mereka melihat Zuo Wen mengangguk setuju. Mereka bertukar pandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa poin kontribusi Zuo Wen tidak hanya direbut oleh siswa yang lebih tua, dia bahkan telah merampas poin kontribusi siswa yang lebih tua. Bukankah tindakan ini terlalu mengejutkan? Mereka tahu bahwa setiap siswa baru di Akademi Luar akan mengambil poin kontribusi siswa yang lebih tua segera setelah mereka masuk. Zuo Wen dapat dianggap sebagai orang pertama dalam sejarah yang melakukan hal tersebut. Zuo Wen perlahan menoleh tatapannya yang sangat dingin tertuju pada Yun Zhongyang dan Yuan Kong saat dia berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengapa kalian berdua datang? Ekspresi Yun Zhongyang dan Yuan Kong membeku. Yun Zhongyang berkata dengan suara rendah, Zuo Wen, kamu memang cukup kuat. Namun, Anda harus tahu bahwa sebagian dari poin kontribusi yang Anda ambil adalah milik sepuluh besar siswa baru kami. Apakah Anda akan secara terbuka mengambilnya seperti ini? Alis Zuo Wen terangkat. Dia akhirnya mengerti mengapa Yun Zhongyang dan Yuan Kong datang. Mereka sebenarnya berencana meminta poin kontribusi darinya. Maksudmu kamu menginginkan poin kontribusiku? Suara Zuo Wen sedikit dingin saat dia bertanya. Yun Zhongyang menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagian dari poin kontribusimu adalah hadiah Yuan Kong dan murid baruku. Kamu bisa mengembalikan hadiah yang pantas kami terima. Apakah aku, Zuo Wen, merebut poin kontribusi dari kalian berdua? Zuo Wen tiba-tiba bertanya. Yun Zhongyang dan Yuan Kong saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Yun Zhongyang sedikit mengernyit dan berkata, meskipun poin kontribusi kami tidak diambil olehmu, poin kontribusi kami memang ada padamu. Jangan bilang padaku. Namun, sebelum Yun Zhongyang selesai berbicara, dia diselah oleh Zuo Wen. Karena itu tidak direnggut olehku, lalu apa yang kamu inginkan dariku? Jika Anda memiliki kemampuan, ambil kembali poin kontribusi Anda dari Hei Tao. Apa hubungannya ini dengan saya? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Zuo Wen, jangan bersikap tidak masuk akal. Siapa yang tidak tahu bahwa poin kontribusi Hei Tao diambil oleh Anda, jadi poin kontribusi saya secara alami ada pada Anda. Apakah ada artinya membalikkan benar dan salah seperti ini? Jika Anda tidak menyerahkannya, saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Dekan. Suara Yun Zhongyang berangsur-angsur menjadi dingin. Yun Zhongyang, tidakkah kamu pikir kamu sudah bertindak terlalu jauh? Poin kontribusi ini diperoleh saudara Zuo dengan susah payah. Apa hubungannya denganmu? Mo Lingtian berkata dengan dingin. Dia tidak tahan lagi. Siapa yang harus kamu selah ketika kita sedang berbicara di sini? Diam. Yun Zhongyang menatap tajam ke arah Mo Lingtian sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Zuo Wen. Saat dia hendak berbicara lagi, suara Zuo Wen terdengar sekali lagi. Enyahlah. Zuo Wen perlahan melontarkan kata-kata ini. Ki yang menakutkan keluar dari tubuhnya, menyebabkan ekspresi Yun Zhongyang berubah drastis. Zuo Wen ini benar-benar tidak bermoral, dia malah berani langsung menyuruhnya tersesat. Zuo Wen, ini adalah halaman luar. Ini bukan tempat di mana Anda bisa mengamuk. Anda sebaiknya menahan diri. Yun Zhongyang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi kekuatan mengerikan melesat ke arahnya seperti anak panah, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia mendorong kedua telapak tangannya dan membantingnya ke arah kekuatan. Dengan erangan teredam, dia mundur beberapa langkah. Jika kamu masih tidak nyahlah, aku akan memintamu nyahlah. Zuo Wen perlahan berdiri, tatapannya menusup tulang. Ekspresi Yun Zhongyang dan Sky Origin sangat jelek. Mata mereka berkedip-kedip, namun pada akhirnya, mereka berdua tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kemarahan Zuo Wen. Lagipula, Zuo Wen bahkan tidak takut pada senior yang menakutkan seperti Hei Tao, dan bahkan telah mengalahkan senior tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, mereka bukan tandingan anak ini. Zuo Wen, jangan berpikir bahwa Anda luar biasa hanya karena Anda mendapat tempat pertama di antara siswa baru. Di antara banyak orang jenius di halaman luar, Anda sebenarnya bukan siapa-siapa. Yun Zhongyang menatap tajam ke arah Zuo Wen sebelum pergi bersama Sky Origin. Tatapan Zuo Wen berkedip saat dia melihat Yun Zhongyang dan Sky Origin pergi. Alisnya sedikit berkerut. Tindakan Yun Zhongyang dan Sky Origin yang tiba-tiba datang untuk meminta poin kontribusi membuat Zuo Wen merasa sedikit bingung. Terlebih lagi, dia samar-samar merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Adapun apa yang salah, dia tidak bisa menjelaskannya. Yun Zhongyang dan Sky Origin benar-benar berlebihan. Jianan berkata dengan agak marah. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mereka hanya dua badut. Tidak perlu terlalu memperhatikan mereka. Juga, Jianan, bagaimana kabar si yang Tianzun, Yandi dan yang lainnya. Tatapan Moling Tian juga tertuju pada Jianan. Kepala sekolah telah mengambil sepuluh besar siswa baru terlebih dahulu. Situasi saat itu sangat mendesak, jadi tidak ada orang yang berhubungan dengan mereka yang diberitahu. Itulah mengapa Zuo Wen menanyakan pertanyaan seperti itu. Yandi dan yang lainnya dari Kekaisaran Yansuan telah meninggalkan Pulau Roh Unggul. Dia ingin aku menyampaikan pesan kepadamu. Dia ingin kamu berkultivasi dengan baik di akademi. Jika kinerjamu bagus, kamu akan mempunyai kesempatan untuk memasuki alam Neterward ke-9. Pada saat itu, inilah saatnya bagimu untuk melambung tinggi. Adapun lima senior Ziyang Tianzun, mereka tidak bisa memasuki halaman luar karena mereka bukan dari halaman luar. Mereka telah menemukan sebuah penginapan di kota utama dan untuk sementara tinggal di sana. Kakak Zuo, jika kamu mau untuk menemui mereka, aku bisa mengantarmu ke sana, kata Jianan lembut. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya hanya bertanya. Mereka memiliki jejak komunikasi saya pada mereka. Jika saya ingin menemukannya, tentu saja saya bisa. Ziyang Tianzun dan empat lainnya dianggap sebagai kekuatan terkuat di bawah Zuo Wen. Zuo Wen berencana mengasuh mereka, terutama Ziyang Tianzun. Akan lebih baik jika dia bisa maju ke alam kaisar sesegera mungkin. Oleh karena itu, Zuo Wen berencana untuk memasuki Aula Azure Dragon lagi ketika dia menjadi Yang Mulia Surgawi dan membawa lima Yang Mulia Surgawi masuk. Dengan kekuatan asal usul Azure Dragon, budidaya Ziyang Tianzun dan yang lainnya akan mendapat manfaat besar. Peluang mereka untuk menerobos ke alam kaisar juga akan jauh lebih tinggi. Tianan, Gata dan Suan Sing. Berapa banyak poin kontribusi yang kalian bertiga miliki? Zuo Wen tiba-tiba bertanya. Tianan dan dua orang lainnya bertukar pandang, lalu tersenyum pahit dan berkata, kami siswa baru memiliki poin kontribusi yang sangat sedikit kali ini. Selain 10 siswa baru teratas, kami semua hanya memiliki 100 poin kontribusi. Mendengar ini, Zuo Wen mengangguk. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mentransfer 5.000 poin kontribusi dari daftar kontribusi ke Tianan. Gata dan Suan Sing juga menerima masing-masing 5.000 poin kontribusi. Saudara Zuo, ini, Tianan tercengang. Melihat jumlah poin kontribusi melonjak menjadi 5.001, dia berseru kaget. Di sisi lain, reaksi Jia Sa dan Suan Sing serupa. Mereka tidak menyangka Zuo Wen benar-benar akan membagikan poin kontribusinya kepada mereka. Apalagi dia langsung memberi masing-masing 5.000 poin kontribusi. Poin kontribusi sangat penting di akademi. Jika Anda tidak memiliki poin kontribusi yang cukup, Anda akan tertinggal sejak awal. Ini tidak akan bermanfaat untuk budidaya Anda di masa depan. Zuo Wen berkata dengan tenang. Mereka bertiga saling bertukar pandang sebelum menangkupkan tangan sebagai tanda terima kasih kepada Zuo Wen. Di saat yang sama, mereka juga menjadi lebih dekat dengan Zuo Wen. Karena Zuo Wen begitu murah hati memberi mereka 5.000 poin kontribusi, jelas dia memperlakukan mereka seperti bangsanya sendiri. Zuo Wen memiliki total 100.000 poin kontribusi. Dia bisa dianggap kaya. Pada awalnya, dia memberi Moling Tian 10.000 poin kontribusi. Sekarang, dia mengambil 15.000 poin kontribusi dan membagikannya kepada Jianan dan dua lainnya. Saat ini, Zuo Wen masih memiliki 75.000 poin kontribusi di tangannya. Dikatakan bahwa pagoda budidaya memiliki efek melembutkan meridian seseorang. Apalagi bagi praktisi yang baru pertama kali memasuki pagoda budidaya, efek tempernya paling tinggi. Jika ada kesempatan, yang terbaik adalah kita menenangkan diri di pagoda budidaya sebelum keluar. Moling Tian tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Saudara Mo benar, ayo kita pergi ke pagoda budidaya bersama-sama. Zuo Wen menganggup dan memimpin kelompok itu keluar dari kedalaman hutan bambu, menuju pagoda budidaya. Tidak lama setelah Zuo Wen pergi, dua sosok keluar dari bayang-bayang. Keduanya adalah Yun Zhongyang dan Yuan Kong, yang sebelumnya telah meminta poin kontribusi dari Zuo Wen. Saudara Yuan Kong, selama jangka waktu ini, kita perlu melacak keberadaan Zuo Wen. Setelah poin kontribusinya habis, bajingan kecil itu pasti akan keluar untuk melakukan misi. Itu akan menjadi kesempatan kita untuk membalas dendam. Yun Zhongyang tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Alis Yuan Kong sedikit berkerut saat dia berkata, dikatakan bahwa anak ini telah memperoleh cukup banyak poin kontribusi. Dia pasti tidak akan menerima misi apapun dari akademi dalam jangka pendek. Tidak masalah. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Orang ini tidak hanya telah mempermalukanku berkali-kali, dia bahkan membunuh kakakmu, Yuan Shao. Akankah Anda puas jika anak ini tidak tersingkir? Yun Zhongyang tiba-tiba berkata, Tentu saja tidak. Saat ini, aku tidak sabar menunggu anak ini mati tanpa kuburan. Yuan Kong berkata dengan gigi terkatuk. Sudut mulut Yun Zhongyang sedikit terangkat saat dia berkata, Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu. Tunggu sampai Bajingan kecil ini keluar untuk melakukan misi. Begitu dia meninggalkan kota utama, Dekan tidak akan peduli lagi hidup atau mati Zua Wen. Pada saat itu, bahkan jika Bajingan kecil ini mati, Dekan tidak akan mencurigai dinasti suci di belakang kita. Bagaimanapun, tingkat kematian misi akademi selalu cukup tinggi. Saudara Yun benar, saat ini, kita hanya bisa menunggu. Terlebih lagi, kita perlu terus memantau keberadaan Bajingan kecil ini setiap saat. Yuan Kong mengangguk, dan keduanya perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang. Pagoda budidaya berdiri di tengah-tengah akademi. Di sekeliling pagoda budidaya terdapat alun-alun yang sangat besar. Di alun-alun ini, terdapat lautan manusia, sibuk dengan aktivitas, dan sangat ramai. Sebagian besar dari orang-orang ini sedang menuju pagoda budidaya. Jelas sekali, mereka semua berencana memasuki pagoda budidaya untuk meredam meridian mereka. Berdiri 100 meter dari pagoda budidaya, Zua Wen, Molintian dan dua lainnya dapat dengan jelas merasakan energi es dan api yang disalurkan dari pagoda budidaya. Beberapa saat yang lalu, cuaca sangat panas, namun saat berikutnya, suhunya sedingin gudang es. Berdiri di dekat pagoda budidaya, seolah-olah mereka berdiri di dunia es dan api. Energi es dan api yang sangat kuat. Pagoda budidaya di halaman luar sungguh misterius. Kedua energi ekstrim ini, es dan api, sebenarnya dapat hidup bersama dalam harmoni seperti itu. Molintian berkata dengan sedikit emosi. Zua Wen menyipitkan matanya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa asal-usul simbol suci es dan api di pagoda budidaya jauh lebih kuat daripada yang dia peroleh. Bahkan simbol suci es dan api di tangannya mulai bergetar. Anak, Anda juga bisa merasakannya, bukan. Asal-usul simbol suci es dan api di pagoda budidaya cukup kuat. Saya khawatir seorang ahli dari halaman dalam dengan paksa melucuti sebagian dari asal-usul simbol suci es dan api dan menyegelnya di bawah pagoda budidaya dengan teknik rahasia tertinggi. Selain itu, ada lapisan susunan asal yang kuat di pagoda budidaya. selamat menikmati. selamat menikmati.